PEMILIK BARU KAMAR DAGANG SAOLING Liu Yi punya alasan untuk percaya bahwa ada banyak anggota inti kamar dagang saoling di tim ini. Jika Ouyang Guseng mengucapkan kata-kata seperti itu di depan semua orang, itu berarti masalah ini bukanlah lelucon. Memang benar, Ouyang Yi memiliki kualifikasi untuk mewarisi kamar dagang saoling, tapi bukankah ini terlalu dini. Liu Yi tahu tentang suksesi kamar dagang lainnya. Biasanya, pemilik saat ini akan mewariskan posisinya ketika usianya sudah lebih dari separuh usianya. Dia tahu bahwa Ouyang Guseng baru berusia sekitar 180 tahun, jadi bagaimana dia bisa melepaskan posisinya begitu cepat. Semua orang juga menunjukkan ekspresi terkejut, kecuali Ouyang Yi, seolah-olah dia sudah mengetahuinya. Ouyang Yi menganggup dan berkata, Tolong yakinlah ayah, saya tidak akan mengecewakanmu. Ouyang Guseng menganggup puas dan menepuk pundak putranya. Dia berbalik dan berkata dengan keras kepada semua orang, Kamu harus melindunginya dengan baik dalam perjalanan ini. Tidak ada yang salah. Iya. Setelah berbicara, seseorang membuka susunan teleportasi. Lebih dari 30 orang masuk. Ketika mereka keluar dari susunan teleportasi, mereka sudah berada di pantai. Ini adalah pantai yang terbentang sejauh mata memandang. Angin laut bertiup kencang, menyebabkan pakaian orang berkibar. Ketika semua orang berdiri di pantai, Ouyang Yi berbalik dan berkata kepada semua orang, Untuk perjalanan ini, dengarkan perintah saya. Tanpa perintah saya, apapun yang terjadi, jangan bertindak gegabuh. Mengerti. Mengerti. Ouyang Yi menganggup, lalu menoleh keliu Yi dan berkata, Tetap di sisiku dan jangan pergi. Aliansi pertama yang akan kita buat disebut aliansi Bao San. Ketika kita tiba di susunan teleportasi, orang-orang dari Bao aliansi San akan datang dan menjemput kita. Kita tidak akan membicarakan apapun hari ini. Pertama, kita akan makan siang sederhana. Saat makan siang, kita akan mengenal anggota utama aliansi Bao San. Sore harinya, mereka akan membawa kita ke semua tempat di dunia. Aliansi Bao San. Mereka juga akan menunjukkan kepada kita kekuatan dan inventaris mereka. Ouyang Yi berkata, Perjamuannya akan sangat mewah. Setelah jamuan makan, saya akan mendiskusikan isi dan detail negosiasi besok dengan Anda. Negosiasi formal akan dimulai besok pagi. Liu Yi sedikit menganggup ketika mendengar ini. Dia tidak asing dengan negosiasi. Dia telah bernegosiasi dengan banyak kamar dagang di kota Kaisar Hitam, namun tidak ada satupun yang sebesar ini, juga tidak sepenting yang ini. Karena Ouyang Yi membawanya ke sini, dia pasti akan melakukan sesuatu. Ouyang Yi sangat yakin dengan kemampuan Liu Yi dalam berbisnis. Dia juga tahu bahwa dia tidak perlu banyak bicara. Dia berkata kepada orang di sampingnya, Buka arrai teleportasi. Orang di sampingnya menganggup dan membuka portal teleportasi lagi. Semua orang saling memandang, menarik napas dalam-dalam, dan melangkah masuk. Tiga napas kemudian. Suara mendesing. Susunan teleportasi menyala, dan semua orang keluar darinya. Ouyang Yi dan Liu Yi keluar dari tengah. Setelah mereka keluar, tanah berada di bawah kaki mereka, dan suara deburan ombak terdengar di sekitar mereka. Gemuruh. Suara keras itu tidak berhenti. Bahkan di kelompok ini pun banyak orang yang belum pernah memasuki lautan, apalagi di tempat yang begitu jauh. Semua orang segera melihat sekeliling. Ini adalah pulau yang sangat besar, dan platform tempat mereka berada-berada lebih dari 300 meter di atas permukaan laut. Meski begitu, ombaknya masih bisa memercikkan air setinggi-tingginya saat menghantam tebing. Cukup untuk melihat betapa mengerikannya ombak di sini. Benar saja, seperti yang dikatakan Ouyang Yi, begitu mereka muncul, ada banyak orang yang menunggu di depan mereka. Ada lebih dari 100 orang berdiri di depan mereka, dan orang yang memimpin adalah seorang pria parubaya. Ketika dia melihat semua orang telah tiba, dia berjalan ke depan, dan orang-orang di belakangnya mengikuti. Auranya sangat menindas. Saya ingin tahu, siapa di antara Anda yang merupakan tuan muda ketiga dari kamar dagang Saoling? Tanya pemimpin itu. Saya, Ouyang Yi keluar dari kerumunan dan berdiri di depan orang ini dengan kepala terangkat tinggi. Ouyang Yi sangat tinggi, dan dengan sosoknya yang tinggi dan lurus, auranya tidak lemah sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, Benarkah? Saya adalah wakil ketua aliansi dari aliansi Gunung Harta Karun, Chen Diao, kata pria parubaya itu. Ketua aliansi sudah menunggu diaolah utama. Semuanya, silakan ikuti saya. Dengan itu, Chen Diao berbalik dan memimpin semua orang ke belakang. Ketika Ouyang Yi dan yang lainnya melihat ini, mereka mengikuti, dan sekelompok orang berjalan menuju aolah utama. Berjalan di wilayah Treasure Mountain Alliance, setiap orang secara alami harus mengukur lingkungan. Ada banyak gedung tinggi di sini, dan gaya arsitekturnya sangat tajam. Itu sama menakutkannya dengan ombak dahsyat di luar. Berjalan di aliansi Gunung Harta Karun membuat orang merasa murung, dan orang-orang Ouyang Yi tidak terbiasa dengan hal itu. Peronnya sangat besar, dan semua orang berjalan lama sebelum mereka tiba di depan aolah ungu tua. Ada 99 anak tangga di aolah ini, dan butuh waktu lama untuk berjalan ke atas. Setelah semua orang menaiki tangga, mereka melihat sebuah pintu terbuka setinggi 10 meter. Ada banyak meja, kursi, dan makanan lesat di kedua sisi pintu. Bahkan aroma makanan pun tercium. Tuan Muda Ouyang, tolong, kata Chen Diaw. Ouyang Yi menganggup dan membawa Liu Yi ke aolah. Orang-orang di belakang mereka mengikuti dan berhenti di tengah aolah. Ouyang Yi menangkupkan tangannya dan berkata kepada orang yang duduk di kursi tinggi, Ouyang Yi dari kamar dagang Shaolin memberi salam kepada ketua aliansi dari aliansi Gunung Harta Karun. Orang yang duduk di kursi tinggi adalah ketua aliansi dari aliansi Gunung Harta Karun, He Wei. Dia memandang ke arah Ouyang Yi sambil tersenyum dan berkata, Kamu tidak perlu bersikap sopan, Tuan Muda Ouyang. Saya bertemu ayahmu sekali sepuluh tahun yang lalu. Ayahmu ramah dan saleh, dan dia adalah pahlawan yang gigih. Seperti kata pepatah, seperti ayah, seperti anak. Fakta bahwa ayahmu mempercayakan masalah ini kepadamu sudah cukup untuk menunjukkan kemampuanmu. Tuan aliansi, kamu menyanjungku. Ouyang Yi menangkupkan tangannya lagi dan berkata dengan sopan, Saya memiliki sedikit bakat dan pengetahuan, dan ada banyak bidang di mana saya tidak memikirkan bisnis. Jika saya tidak bermaksud menyinggung Anda, mohon maafkan saya. Haha, kata-kata Ouyang Yi memberi cukup banyak wajah pada Hewei. Dia tertawa dan mengangkat tangannya, berkata, Jangan hanya berdiri di sana. Duduklah. Ouyang Yi duduk di sebelah kanan bersama orang-orangnya, sementara Chen Diao duduk di sebelah kiri bersama ketua aliansi dari aliansi Gunung Harta Karun. Setelah kedua belah pihak duduk, Hewei berkata kepada Chen Diao, Chen Tua, perkenalkan semua orang padanya. Ia, ketua aliansi, Chen Diao berdiri dan memandang ke arah Ouyang Yi. Tuan muda Ouyang, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada orang-orang di pihak saya. Ini. Ouyang Yi mendengarkan perkenalan Chen Diao dan tersenyum pada semua orang. Orang-orang di sebelah Chen Diao adalah anggota inti dari aliansi Gunung Harta Karun, sedangkan orang-orang di sebelah kanan adalah ketua aliansi dari aliansi utama. Bagaimanapun, masalah ini tidak dapat diputuskan oleh ketua aliansi saja. Karena ada perubahan besar, dia tentu harus mendiskusikannya dengan orang-orang di aliansi. Total ada 12 master aliansi, dan master aliansi dari 12 master aliansi semuanya hadir. Namun, mereka semua mempunyai ekspresi dan sikap yang berbeda. Kenyataannya, Ouyang Yi sudah melihat nama dan informasi orang-orang ini. Bagaimanapun, kedua belah pihak telah mengirim orang untuk berkomunikasi satu sama lain berkali-kali sebelum negosiasi formal ini, jadi dia tahu sedikit tentang situasi berbagai master aliansi. Setelah perkenalan Chen Diao, Ouyang Yi juga berdiri dan berkata kepada He Wei, Tuan aliansi, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada orang-orang saya. Tentu, kata He Wei sambil tersenyum, setiap orang yang bisa datang ke sini adalah seorang ahli. Saya ingin mengenal mereka. Ouyang Yi tersenyum dan dengan sopan memperkenalkan orang-orang penting di sekitarnya. Memang benar, orang-orang yang datang bersamanya semuanya adalah anggota penting kamar dagang Saoling. Mereka adalah orang-orang utama yang bertanggung jawab atas berbagai departemen, serta anggota penting dari departemen baru yang menghususkan diri dalam berkomunikasi dengan Oceanic Lions. Setelah Ouyang Yi memperkenalkan semua orang penting, dia akhirnya melihat ke arah Liu Yi dan berkata kepada He Wei, ini Liu Yi. Liu Yi mengangguk. He Wei, yang berada di atas panggung, sedikit terkejut dan bertanya, apa posisi gadis ini? Dia tidak memiliki posisi apapun, tapi dia adalah orang yang paling saya percayai. Ouyang Yi tersenyum dan berkata, dia juga akan berpartisipasi dalam bisnis kami dan dapat mewakili saya. Begitu dia mengatakan ini, He Wei dan Chen Diao tidak hanya tercengang, tetapi orang-orang di belakang Ouyang Yi juga terkejut. Hal semacam ini tidak bisa dikatakan sembarangan. Jika Liu Yi berbicara omong kosong, bukankah seluruh kamar dagang Saoling harus disalahkan? Namun, dalam situasi seperti ini, perkataan Ouyang Yi seperti air yang tumpah. Mereka tidak bisa menghentikannya. Liu Yi menatap ke arah Ouyang Yi, yang berdiri di sampingnya, dan sedikit mengernyit. He Wei memandang mereka berdua dan tidak bisa menahan senyum. Dia berkata, Saya mengerti. Tampaknya Nona Liu dan Tuan Ouyang memiliki hubungan dekat. Jika sesuatu yang baik terjadi, beritahu saya. Saya pasti akan menghadiri pernikahannya. Liu Yi semakin mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, tapi dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Setelah ngobrol sebentar, suasana jadi lebih meriah. Setelah makan sederhana, hari sudah sore. Chen Diao meninggalkan Ola bersama Ouyang Yi dan yang lainnya, dan berjalan-jalan di laut. 1062 Sore harinya, orang-orang di kamar dagang Shaoling akhirnya mengetahui apa itu lautan sebenarnya. Chen Diao membawa mereka terbang di atas lautan, mengunjungi markas aliansi. Mereka melihat banyak harta karun langka di lautan, termasuk mayat dan inti kristal dari binatang aneh tersebut, yang membuat mereka iri. Namun, yang paling mengejutkan mereka adalah lautan dalam. Di bawah pimpinan Chen Diao, mereka langsung terjun ke laut dalam. Lautan di sekitar Treasure Mountain Alliance aman. Apalagi Chen Diao dan Ouyang Yi kuat, sehingga mereka bisa menyelam sedalam lebih dari 2000 meter. Merasakan aura laut dalam, mereka merasa delapan benua kuno terlalu kecil. Mereka bahkan menemukan beberapa binatang aneh berenang di laut. Meskipun mereka lebih kuat dari binatang aneh itu, mereka tidak menyerang mereka. Kemudian, Chen Diao menjelaskan bahwa binatang aneh itu dibesarkan oleh aliansi Gunung Harta Karun. Mereka hanyalah hewan peliharaan. Sore berlalu dengan cepat, mereka kembali ke Treasure Mountain Alliance dan menghadiri jamuan makan mewah. Ada banyak hidangan lesat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya di jamuan makan, dan semuanya lesat. Orang-orang dari aliansi Gunung Harta Karun memberitahu mereka bahwa ini semua adalah makhluk laut dalam, dan banyak dari mereka adalah daging dari binatang aneh. Binatang aneh di lautan berukuran besar, dan salah satunya bisa mendapatkan banyak daging. Secara alami, mereka menjadi sumber makanan utama. Daging jenis ini tidak hanya enak, tapi juga bergisi. Itu lebih baik untuk tubuh daripada bahan biasa untuk memurnikan pelet. Setelah lama menyantap makanan di sini, makanan di delapan benua kuno menjadi hambar. Tentu saja, perjamuan itu tidak mengharuskan Liu Yi melakukan apapun. Ouyang Yi mengurus semuanya. Ouyang Yi adalah seorang playboy berpengalaman, sehingga mudah baginya untuk bersosialisasi. Melihat Ouyang Yi seperti ikan di air, Liu Yi yang berada di samping menjadi sangat diam. Akhirnya, jamuan makan berakhir. Semua orang sedikit mabuk saat mereka kembali ke kamar masing-masing. Ouyang Yi telah minum banyak anggur, dan anggur di sini tidak biasa. Meski wajahnya merah, dia tetap sadar. Dia kembali ke kamarnya untuk mencuci muka dan berkumur. Setelah menghilangkan bau alkohol di tubuhnya, dia berganti pakaian baru dan berjalan ke kamar Liu Yi. Tok-tok. Ouyang Yi mengetuk pintu. Segera, pintunya terbuka. Ouyang Yi memandang Liu Yi dan berkata, izinkan saya menunjukkan informasi negosiasi ini. Liu Yi mengangguk sedikit dan melangkah ke samping untuk membiarkan Ouyang Yi masuk. Setelah menutup pintu, mereka berdua duduk di kursi. Ouyang Yi mengeluarkan setumpuk kertas dari cincinnya dan menaruhnya di atas meja. Dia berkata, informasi tentang Treasure Mountain Alliance dan rincian negosiasi semuanya ada di sini. Coba lihat. Liu Yi mengambil informasi itu dan memeriksanya dengan cermat. Kalau orang biasa, alangkah baiknya jika mereka bisa menyelesaikan membaca informasi ini dalam satu malam. Namun, sebagai guru surgawi tingkat 7, kecepatan Liu Yi secara alami tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Dia segera menyelesaikan membaca informasi itu dan mengesampingkannya. Informasinya sangat lengkap. Seperti yang diharapkan dari kamar dagang Shaoling, mereka tidak hanya memiliki perkiraan komprehensif tentang aliansi Baoshan, tetapi mereka juga mengetahui detail negosiasinya. Setiap kata sangat tepat, dan sama sekali tidak ditemukan ambiguitas atau cacat. Bagaimana perasaanmu? Tanya Ouyang Yi. Bagus sekali, kata Liu Yi. Apakah menurut Anda negosiasi besok akan berjalan lancar? Ouyang Yi bertanya lagi, persyaratan kami sangat tulus, dan harganya bahkan lebih rendah dari harga pasar. Mereka seharusnya sangat bersedia. Liu Yi sedikit mengangguk. Memang, untuk bisnis ini, kamar dagang Shaoling telah memberikan banyak kelonggaran. Namun negosiasi tidak akan pernah berjalan mulus. Jika dia bernegosiasi dengan pemikiran seperti ini, itu hanya akan menghancurkan kepercayaan dirinya. Dilihat dari sikap 12 presiden hari ini, saya tidak terlalu percaya diri. Liu Yi tidak bertele-tele dan berkata langsung, tiga dari dua belas presiden sangat tertarik, empat di antaranya tidak jelas, atau netral, dan lima di antaranya jelas menolak. Ouyang Yi tercengang saat mendengar ini. Dia juga telah mengamati ini, tetapi dia tidak menyangka Liu Yi juga mengamati ini. Dia berkata, orang yang paling kami bujuk adalah He Wei. Selama dia setuju, masalah ini akan jauh lebih mudah. Tapi He Wei tidak bisa mengabaikan pendapat lima keluarga. Jika tidak, seluruh aliansi Baoshan akan berada dalam kekacauan. Liu Yi berkata, dan saya curiga selain kamar dagang Shaoling, aliansi Baoshan juga sedang bernegosiasi dengan kamar dagang lainnya. Ouyang Yi terkejut dan bertanya, mengapa kamu mengatakan itu? Memang benar, Ouyang Yi tidak menyangka akan ada kamar dagang lain yang bersaing. Lagi pula, jika aliansi Baoshan bisa bernegosiasi dengan mereka, mereka juga bisa bernegosiasi dengan kamar dagang lainnya. Ada begitu banyak kamar dagang di empat kerajaan, dan tidak peduli dengan siapa mereka berbisnis. Ini juga mengapa dia menurunkan persyaratan negosiasi begitu banyak. Namun, nada suara Liu Yi sangat tegas, yang tidak dia sadari. Karena keadaan semua orang, Liu Yi berkata, jika kami adalah kamar dagang pertama atau satu-satunya yang datang, orang-orang ini tidak akan begitu tenang. Mereka bahkan mungkin akan sedikit merasa jijik. Ouyang Yi tercengang, dia tidak pandai mengamati orang, jadi dia bertanya, apa maksudmu? Liu Yi melirik ke arah Ouyang Yi dan berkata, meskipun penampilan He Wei Yi dan Chen Diao sangat bagus dan mereka sangat emosional, mereka tetaplah ketua aliansi dan wakil ketua aliansi, jadi mereka harus menampilkan pertunjukan yang bagus. Namun, yang lain tidak memiliki sopan santun. Jelas sekali mereka tidak tertarik pada kami. Seolah-olah mereka sudah sering menghadiri jamuan makan seperti ini dan mati rasa karenanya. Banyak orang bahkan tidak minum saat jamuan makan dan terlihat bosan. Sama halnya saat kami mengunjungi gudang berbagai kadin pada sore hari. Orang yang menjaga gudang tidak bereaksi sama sekali saat melihat kami. Liu Yi berkata, Jadi, saya khawatir kami bukan kamar dagang pertama yang datang. Mereka bahkan mungkin telah bernegosiasi dengan beberapa kamar dagang lainnya. Setelah mendengarkan analisis Liu Yi, Ouyang Yi mengangguk. Memang benar, setelah mendengar apa yang dikatakan Liu Yi, reaksi orang-orang ini terlalu tenang, dan itu sangat tidak normal. Jika aliansi Baoshan telah berbicara dengan banyak kamar dagang, maka kamar dagang Shaolin akan memiliki peluang yang jauh lebih kecil. Kesimpulan saya saat ini adalah bahwa Tracer Mountain Alliance memang berniat membentuk aliansi dengan kamar dagang tertentu, dan 12 kamar dagang memang berniat bekerja sama untuk menyatukan saluran mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan bertemu begitu banyak kamar dagang. Perdagangan, dan mereka tidak akan bermurah hati dalam membuka toko mereka. Liu Yi berkata dengan serius, Ini akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Setidaknya kita tidak perlu khawatir tentang ini. Kedua, menurut saya lima presiden yang berkonflik seharusnya sudah memiliki kesan yang baik terhadap kamar dagang tertentu. Liu Yi melanjutkan, seharusnya ada kamar dagang yang mengedepankan kondisi yang sangat baik sehingga menggerakkan mereka. Itu sebabnya mereka mengabaikan kami. Kalau empat yang belum jelas sikapnya, mungkin mau white and see. Sedangkan tiga yang berminat, berarti pedagang belum sepenuhnya memindahkannya. Apa yang perlu kita pikirkan sekarang adalah bagaimana aliansi Tracer Mountain memutuskan kamar dagang mana yang akan diajak berbisnis. Apakah mereka akan memilih bersama atau membiarkan pemimpin aliansi yang mengambil keputusan? Liu Yi berkata, jika itu pemungutan suara, jumlah suara akan dihitung. Dengan cara ini, kami dapat menargetkan tujuh kamar dagang yang tertarik dan menggunakan mereka sebagai target utama kami untuk melobi. Kami bahkan dapat memberi mereka lebih banyak manfaat. Setelah mendengarkan analisis Liu Yi, tatapan Ouyang Yi tidak pernah lepas dari wajah cantiknya. Setelah Liu Yi selesai berbicara, Ouyang Yi kembali sadar. Dia menemukan bahwa semakin dekat dia dengan Liu Yi, semakin tenggelam hatinya. Wanita ini terlalu menawan. Kamu benar. Ouyang Yi menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya akan membiarkan bawahan saya membicarakan hal ini selama beberapa hari ke depan. Saya juga akan meminta orang-orang untuk mengetahui berapa banyak kamar dagang yang telah datang dan bagaimana kondisi mereka sehingga kita dapat-dapat membuat perubahan pada kondisi kita. Oke, Liu Yi mengangguk, dan suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Liu Yi terus melihat informasi di tangannya. Dia mencoba menghafalkan detail penting sebanyak mungkin malam ini dan mengatur bahasa dan retorika yang mungkin dia gunakan besok. Ouyang Yi juga melakukan hal yang sama. Keduanya melihat informasi bersama-sama di bawah cahaya lilin. Setelah sekian lama, Liu Yi dengan lembut meletakkan informasi itu dan memandang ke arah Ouyang Yi. Katakan padaku, mengapa kamu membawaku ke sini? Ouyang Yi tercengang saat mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat Liu Yi dan berkata, bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku ingin kamu mendapat bagian dari keuntungan di sini? Itu saja. Aku tidak ingin mendengar kebohongan, Liu Yi memandang ke arah Ouyang Yi dan berkata dengan serius, kecuali kamu ingin aku membencimu. Tubuh Ouyang Yi bergetar. Dia menundukkan kepalanya dan meletakkan kertas itu di tangannya. Dia secara bertahap mengepalkan tinjunya begitu keras hingga berderit. Lalu dia menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba mengendurkan tinjunya. Dia berbalik untuk melihat Liu Yi. Matanya terasa berat dan nyeri. Karena aku ingin memilikimu selama dua bulan. 1063 Di bawah langit malam, di bawah cahaya lilin, Liu Yi menatap Ouyang Yi dengan cahaya yang dalam di matanya. Ouyang Yi memandang Liu Yi, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan serius, Saya tahu saya tidak bisa berbohong kepada Anda, tetapi saya tidak menyangka Anda akan mengetahuinya secepat ini. Aku benar-benar tidak ingin berbohong padamu. Faktanya, Putri Gauluan memberiku waktu setengah tahun untuk menangani hubunganku denganmu. Setelah setengah tahun, saya akan menikahinya. Liu Yi mendengar ini dan segera mengerutkan kening, kapan ini terjadi? Selama tahun baru, Ouyang Yi berkata, sudah lebih dari tiga bulan sejak itu. Liu Yi mengerutkan kening dan tidak berbicara. Dia mengancamku bersamamu. Melihat Liu Yi tidak berbicara, Ouyang Yi hanya dapat melanjutkan, jika saya tidak menikahinya, dia akan melakukan sesuatu padamu. Sang Putri sangat kuat, meskipun kamar dagang Al-Kait Anda sangat besar, dia tetap tidak akan ragu untuk membunuh Anda. Jadi, Liu Yi bertanya, apa hubungannya dengan perjalanan ini? Karena aku membuat tiga persiapan. Ouyang Yi menarik nafas dalam-dalam. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan apapun dari wanita ini, jadi lebih baik berterus terang. Dia berkata, hal yang paling mungkin adalah saya berhasil membuat kesepakatan dengan tiga aliansi dan menjadi presiden. Pada saat itu, saya akan menjadi orang yang sangat berkuasa. Saya dapat langsung melindungi Anda dengan kata-kata, atau mengizinkan Anda bergabung dengan kamar dagang Saoling. Ouyang Yi menemukan bahwa Liu Yi tidak mau berbicara, jadi dia hanya bisa melanjutkan, hal kedua adalah apa yang paling ingin aku capai. Aku ingin kamu jatuh cinta padaku selama dua bulan ini. Selama kamu menikahlah denganku, meskipun aku hanya tuan muda ketiga dari kamar dagang Saoling, sang putri tidak dapat melakukan apapun padamu. Liu Yi mengerutkan kening dan masih tidak berbicara. Yang ketiga, adalah yang paling tidak ingin kulihat. Ouyang Yi mengepalkan tangannya, mengatupkan giginya dan berkata, aku tidak membuat kesepakatan. Kamu tidak jatuh cinta padaku. Aku akan menikahi sang putri. Aku ingin menjadikan dua bulan ini sebagai kenangan terakhirku. Liu Yi memandang Ouyang Yi dengan matanya yang indah, tapi tidak berkata apa-apa. Ouyang Yi tidak berbohong. Ketiga gol ini adalah semua kemungkinannya. Kemungkinan terakhir adalah kemungkinan terakhir. Kapanpun dia memikirkan kemungkinan ketiga, hatinya akan sakit. Anda tidak perlu memikirkan pilihan kedua, Liu Yi akhirnya berkata. Hati Ouyang Yi sakit, dan dia bahkan merasa sesak nafas. Saya akan membantu Anda menyelesaikan yang pertama, kata Liu Yi lembut. Tubuh Ouyang Yi bergetar. Dia buru-buru berkata kepada Liu Yi, apakah kamu serius? Tentu saja, kata Liu Yi, jika Anda menghasilkan tiga dari enam, Anda akan menjadi presiden, bukan? Itu benar. Ouyang Yi buru-buru menganggup dan berkata, ayahku sendiri yang mengatakannya. Berbicara tentang Ouyang Gu Seng, Liu Yi semakin bingung. Dengan kebijaksanaan seperti ini, mustahil baginya untuk tidak melihat bahwa dia memanfaatkan putranya. Tapi kenapa dia membantu Ouyang Yi? Yang tidak dipahami Liu Yi adalah bahwa Ouyang Gu Seng selalu membuat keputusannya sendiri. Dia tidak terikat oleh siapapun. Dia berharap putranya juga sama. Dia ingin melakukan apa yang diinginkannya, meskipun dia tidak puas. Faktanya, meskipun Ouyang Gu Seng menghargai kamar dagang Saoling, dia tidak pernah menganggap bisnis lebih penting daripada putranya. Selama dia yakin putranya memiliki kemampuan, dia akan membiarkan putranya melakukan apapun yang dia inginkan. Saya sangat senang Anda bisa berdiri di sisi yang sama dengan saya. Ouyang Yi berkata dengan penuh semangat, saya yakin jika kita bekerja sama, kita pasti bisa membuat tiga kesepakatan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di ruang logam, Luan sedang duduk bersila di tanah, mengolah isi file. Dia telah mengolah isi file tersebut selama tujuh hari. Selama waktu ini, orang-orang di luar datang menemui mereka dan menanyakan kemajuan mereka. Apalagi setelah melihat kultifasi Luan, mereka menjadi lebih ketat. Namun, alasan Bian King Liu sangat sederhana. Dia perlu menguji file itu secara pribadi. Kalau tidak, tidak ada cara untuk memastikan apakah itu benar atau salah. Bian King Liu dan Chu Yue tidak mengganggu budidaya Luan. Hal semacam ini sangat merepotkan untuk dikembangkan. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berkultifasi. Mereka hanya bisa menunggu, menunggu sampai Luan selesai. Oleh karena itu, Luan membuka matanya. Saat Luan membuka matanya, Chu Yue dan Bian King Liu, yang sedang berbicara di sudut, tiba-tiba merasakan lautan kesadaran mereka bergetar. Seolah-olah ada gelombang yang menyapu lautan kesadaran mereka. Mereka berdua segera menoleh untuk melihat ke arah Luan, dan Luan kembali menatap mereka. Mata Luan sangat dalam, seolah-olah telah menyerap semua cahaya. Tidak ada pergerakan di ruang logam. Seolah-olah getaran semacam ini hanya ada di lautan kesadaran. Hati Bian King Liu menegang. Dia segera berdiri dan menatap Luan. Dia bertanya dengan penuh semangat, apakah kamu berhasil? Luan memandang kedua orang yang gugup itu dan akhirnya mengangguk. Iya. Bian King Liu dan Chu Yue langsung tertawa bahagia. Namun, mereka menjadi tenang setelah beberapa detik. Ini karena mereka menyadari bahwa ekspresi Luan tidak menunjukkan tanda-tanda kebahagiaan. Mengapa dia masih begitu dingin padahal dia sudah mempelajarinya dengan jelas? Bian King Liu mau tidak mau bertanya, apakah ada masalah? Memang ada masalah. Luan mengerutkan kening dan berkata, hanya ada sedikit konten tentang ilusi dalam file ini. Sebagian besar berisi tentang kemampuan untuk mematahkan ilusi. Meskipun saya telah mempelajari semuanya, saya khawatir kekuatan hipnotis kecil ini tidak cukup untuk menghipnotis guru surgawi tingkat 6 di luar. Ketika mereka berdua mendengar ini, hati mereka menegang. Jika ini masalahnya, harapan terakhir mereka akan hilang. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Hati Bian King Liu mencelos saat dia bertanya, apakah tidak ada peluang sama sekali? Ada, tapi tidak besar, kata Luan sambil mengerutkan kening. Saya dapat mencoba. Bian King Liu mengangguk. Hanya ada satu peluang untuk ini. Jika pihak lain mengetahui bahwa Luan telah mempelajari kemampuan menghipnotis, mereka pasti akan menginterogasi mereka tentang isi file tersebut. Dengan kata lain, ini adalah situasi menang atau mati. Mari kita tunggu mereka masuk. Luan berkata dengan suara rendah, setiap kali mereka masuk, mereka masuk sendirian. Saya telah mengamati enam orang. Ada seorang wanita yang emosinya paling tidak stabil. Dia juga yang paling rentan terhadap emosi. Saya siap untuk mengambil tindakan terhadapnya. Yang lain tidak boleh menyentuhnya. Baiklah. Bian King Liu mengangguk. Orang-orang di luar datang untuk memeriksanya secara teratur. Mereka akan memeriksanya setiap enam jam sekali, dan bergantian. Saat giliran wanita tiba, empat jam kemudian, yang merupakan waktu terbaik. Luan menarik napas dalam-dalam. Dia hanya menguasai sedikit teknik hipnosis, jadi mustahil baginya untuk sepenuhnya mengendalikan pihak lain. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membuju pihak lain untuk memberitahunya informasi yang ingin dia ketahui. Hanya ada satu peluang. Apapun yang terjadi, dia harus berhasil. Dia harus bersiap sepenuhnya. Seiring berjalannya waktu, Bian King Liu dan Chu Yue menjadi semakin gugup. Luan sudah bangkit dari tanah. Dia berjalan ke meja dan mengerutkan kening saat dia melihat file itu. Orang-orang di luar tampak seperti Luan sedang mempelajarinya. Akhirnya, empat jam telah berlalu. Pintu dibuka tepat waktu, dan wanita itu muncul. Watak wanita ini jauh lebih kejam dibandingkan yang lain. Setiap kali dia datang, dia sangat tidak sabar dan berisik. Dia selalu pamer. Bian King Liu dan Chu Yue berdiri di sudut sementara Luan berdiri di meja di tengah. Wanita itu melihat sekeliling dan berjalan menuju Luan. Bagaimana itu? Wanita itu bertanya dengan keras. Sudah berapa hari. Apakah ada kemajuan? Apakah kamu mengerti atau tidak? Luan menatap wanita itu dan berkata, ada beberapa kemajuan, tapi kita perlu menentukan apakah arah identifikasinya benar. Arah apa? Ke arah mana hal ini bisa mengarah? Wanita itu berjalan di depan Luan dan berkata dengan tidak sabar, itu hanya sebuah file. Kamu bisa menghafalnya. Apa yang kamu lihat setiap hari? Mendengar pertanyaan wanita itu, Luan akhirnya berdiri tegak dan menatap wanita itu. Saat mata mereka bertemu, mata Luan langsung menjadi dalam. Mata hitamnya bagaikan pusaran air yang menarik kesadaran ketuhanan wanita itu. Wanita itu hanya merasa sedikit aneh, tapi dia tidak menyadari apapun. Dia bertanya dengan keras, Mengapa kamu menatapku? Saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Aku sudah menjawabmu. Luan berkata dengan tenang, sebagai gantinya, aku akan menjawab pertanyaanmu. Bukankah seharusnya kamu menjawab pertanyaanku? Wanita itu tercengang. Dia ingin mengutuk, tapi dia merasa dia benar. Dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, Katakan padaku, apa yang ingin kamu tanyakan? Ada yang harus kulakukan. Jangan buang waktuku. Kesuksesan. Bian King Liu dan Chuyue memperhatikan dengan gugup dari sudut. Tangan mereka terkepal erat, dan mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras karena takut mengganggu hipnotis Luan. Pertanyaan saya sangat sederhana. Mata Luan bergerak sedikit, dan dia bertanya langsung dengan akal sehatnya, Saya ingin tahu apakah Guokai ada di sini, dan kapan dia akan pergi. Mata Luan sangat dalam. Seolah-olah dia sedang menarik kesadaran ilahi pihak lain ke dalam orbitnya. Dia hanya bisa menuruti pertanyaannya dan tidak bisa berpikir mandiri. Jika itu orang lain, mereka mungkin berhenti dan berpikir sejenak ketika mereka merasa ada yang tidak beres. Namun, wanita ini tidak sabar. Sekalipun dia merasa ada yang tidak beres, dia tidak mau memikirkannya. Dia berkata langsung, Bos tidak ada di sini sekarang. Dia baru akan kembali besok. Apa yang kamu inginkan? Begitu dia mengatakan itu, mata Luan menjadi dingin, dan dia mengepalkan tinjunya rat-rat. Gemuruh. Ada ledakan di ruang logam, dan bahkan ruang logam itu bergetar hebat. 1064. Luan menyerang dalam sekejap. Bahkan Bian King Liu tidak dapat bereaksi tepat waktu. Sebelum pihak lain bisa menyelesaikan kalimatnya, matanya langsung memerah. Dia tiba-tiba meninju dengan tangan kanannya, yang dipenuhi dengan api suci surga ke-9, langsung mengenai kepala wanita itu. Nyala api berkobar dengan ganas, dan pihak lain terbunuh bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Wanita malang itu masih dalam keadaan terhipnotis. Dia ditelan api, tidak meninggalkan apapun. Ledakan kekuatan yang tiba-tiba mengejutkan Bian King Liu dan Chu Yue. Namun, Bian King Liu langsung bereaksi. Dia meraih pergelangan tangan Chu Yue dan berteriak, ayo cepat keluar. Saat Bian King Liu berbicara, Luan sudah bergegas ke pintu ruang logam. Dia memblokir pintu sebelum ditutup. Dia segera membuka pintu dan bergegas keluar. Suara mendesing. Setelah bergegas keluar, mereka melihat sebuah gua besar di gunung. Mendongak, mereka melihat lembah dan langit. Pukulan Luan terlalu keras. Hal itu langsung menarik perhatian kelima orang di atas. Mereka segera bergegas turun dan terbang ke udara. Luan tidak ragu-ragu untuk bergegas menuju kelima orang itu. Di alam Dewa Iblis, aura pembunuhnya begitu pekat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Kemanapun aura pembunuh itu lewat, kelima orang itu langsung tertutupi. Mereka belum pernah menemukan aura pembunuh yang begitu kuat sebelumnya. Tubuh mereka gemetar hebat. Pengalihan perhatian singkat inilah yang memungkinkan Luan menutup jarak di antara mereka dan bergegas ke tengah-tengah lima orang itu. Jika itu orang lain, tindakan ini sama saja dengan bunuh diri. Namun, bagi Luan, kelima orang ini sudah dikelilingi olehnya. Menyerang. Salah satu dari mereka dengan cepat berteriak. Tiba-tiba, banjir air mengalir menuju Luan. Melihat gelombang air mengalir ke arahnya, mata Luan terfokus. Segera, semburan udara dingin meledak dari tubuhnya dan menyebar dengan cepat. Kemanapun udara dingin lewat, air yang dikeluarkan kelima orang itu langsung membeku. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Apalagi kecepatan pembekuannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu sudah di depan lima orang. Untungnya, mereka berlima bereaksi cukup cepat dan segera menghentikan teknik surgawi. Namun, menghentikan teknik surgawi secara paksa bukanlah tugas yang mudah. Segera, dada kelima orang itu menegang, dan tubuh mereka berhenti di udara. Memanfaatkan kesempatan ini, Luan dengan cepat bergegas ke depan salah satu dari mereka. Pada jarak sedekat itu, mata merah Luan yang menakutkan bertemu dengan mata pria itu. Pria inilah yang menangkap Luan. Namun, dia tidak tahu mengapa perbedaan antara kedua pemuda itu begitu besar. Luan datang di depannya. Namun, di bawah keputusasaan yang mengerikan, dia hanya bisa gemetar ketakutan. Energi asal surgawi di tubuhnya juga sangat lambat. Seolah-olah dia sudah kehilangan akal sehatnya. Memegang Frostfire Blade dalam genggaman terbalik, tubuh Luan bergerak cepat di udara, langsung menghindari perlawanan panik pria itu dan segera tiba di depannya. Setelah menghindari pukulan konyol lawan, Luan langsung melewati sisi lawan, dan pedang api es langsung membelah tulang rusuk lawan. Pada saat yang sama, Luan berputar di belakang pria itu dan menusupkan Frostfire Blade ke punggungnya. Di saat yang sama, dia menyapu kaki kanannya dan menendang pria yang berubah menjadi bola api. Bang! Mayat pria itu terbang kekejauhan, membuat seorang wanita sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mengeluarkan air untuk memblokirnya. Namun, kecepatan apinya terlalu cepat. Di tengah jalan, mayat itu menghilang ke udara. Tidak ada yang tersisa. Saat empat orang yang tersisa tertarik dengan mayat tersebut, mereka tiba-tiba menyadari bahwa empat pita putih panjang mengarah langsung ke arah mereka. Mereka berempat gemetar. Dalam sekejap mata, dua di antaranya tewas. Ini membuat mereka merasa isi perut mereka akan meledak. Kekuatan tempur eksplosif pemuda ini terlalu kuat. Selain itu, ada dua orang di bawah. Mereka tidak berani menghadapinya secara langsung. Segera, mereka berempat melarikan diri ke arah yang berbeda. Luan tidak mengejar mereka. Sebaliknya, dia menatap Bian Qingliu. Bian Qingliu tidak datang membantu karena dia dengan cepat menyiapkan susunan teleportasi. Ini adalah pilihan paling bijaksana. Hanya dengan begitu mereka dapat lepas kendali dan mencapai tempat yang aman. Luan melihat kesusunannya. Sudah sepertiganya selesai. Mereka akan bisa masuk sebentar lagi. Hanya tersisa empat musuh. Luan tidak merasakan tekanan apapun. Namun, Luan tidak melangkah jauh. Dia menggunakan kiabadi untuk membuat mereka berempat sibuk. Mereka hanya bisa mengelak dan tidak bisa menyerang bersama-sama. Mereka berempat secara alami melihat bahwa Bian Qingliu sedang menyiapkan susunan teleportasi. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jika ini terus berlanjut, pihak lain pasti akan kabur. Jika bos tahu, dia pasti akan membunuh mereka. Mereka berempat mengertakan gigi dan segera bergegas turun. Melihat mereka berempat bergegas mendekat, Luan tidak bingung. Dia segera mengaktifkan Dragonfire Art. Megalosaurus Merah langsung muncul. Itu membubung ke langit, dan auman naga bergema di langit. Megalosaurus Merah yang menakutkan memiliki panjang 3.000 kaki. Tubuhnya yang besar muncul dari gunung seolah-olah akan terbang ke langit. Kemanapun Megalosaurus Merah lewat, mereka berempat tidak berani menghalanginya. Mereka hanya bisa melarikan diri. Yang lebih menakutkan lagi adalah meskipun mereka ingin memblokirnya, air tidak dapat memadamkan Megalosaurus Merah. Paling-paling, itu hanya dapat menyebabkan dampak tertentu pada Megalosaurus Merah. Mereka berempat dengan cepat kembali tenang. Mereka menggunakan air untuk menekan Megalosaurus Merah. Mereka berempat bekerja sama. Air menekan Megalosaurus Merah hingga tidak bisa bergerak. Namun, hanya itu yang bisa dilakukannya. Kedua kubu sempat menemui jalan buntu. Ini untuk mengulur waktu bagi Bian King Liu. Jika Luan ingin membunuh mereka berempat, dia bisa melakukannya. Namun, hal itu akan memakan banyak waktu. Ada juga banyak ketidakpastian. Tidak ada yang lebih cepat daripada melarikan diri. Akhirnya, Bian King Liu dengan cepat menyelesaikan pengaturan susunan teleportasi. Dia segera menatap Luan dan berteriak, Luan, lari. Luan mengangguk. Dia segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong Megalosaurus Merah ke udara dan meledakkannya. Ledakan mengerikan itu segera menghancurkan semua keterampilan surgawi mereka berempat. Itu juga memaksa mereka mundur. Di tengah ledakan, Luan bergegas menuju susunan teleportasi dengan kecepatan tinggi. Bian King Liu dan Chu Yue masuk. Luan akhirnya sampai di depan mereka. Suara mendesing. Benar saja, Luan langsung bergegas ke susunan teleportasi dan menghilang dari dunia ini. Tiga napas kemudian, di pulau Half Moon. Susunan teleportasi menyala. Bian King Liu, Chu Yue, dan Luan bergegas keluar dari barisan. Mereka bertiga tidak bisa menahan nafas lega ketika mereka mendarat. Mereka melihat ke langit yang familiar dan benar-benar santai. Akhirnya, mereka akhirnya keluar dari tempat terkutuk ini. Bian King Liu dan Chu Yue dimanjakan selama lebih dari setengah bulan. Luan juga dikurung selama delapan hari. Bian King Liu dan Chu Yue, yang awalnya putus asa, duduk di kursi di samping. Luan juga menghela nafas lega dan duduk. Sebelum operasi, Luan tidak memiliki kepercayaan diri. Dia bukan dewa. Dia tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Untungnya, semuanya berjalan lancar. Jika tidak, jika dihentikan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Chu Yue sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Dikurung dalam waktu lama membuat mentalnya lelah. Dia ingin mandi dan tidur nyenyak. Bian King Liu baik-baik saja. Dia memandang Luan dan bertanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tentu saja, kami menemukan orang-orang ini dan membalas dendam. Luan menarik nafas dalam-dalam. Matanya agak dingin. Dia telah bertahan di masa lalu karena dia tidak memiliki kemampuan. Dia hanya bisa melakukan ini untuk bertahan hidup. Namun, sekarang dia memiliki kemampuan, dia pasti tidak akan membiarkan orang-orang ini pergi. Kak Bian, istirahatlah. Aku akan keluar sebentar, kata Luan. Bian King Liu menggelengkan kepalanya. Dia berdiri dan berkata, Saudara Lu, apakah kamu mencari bantuan? Luan mengangguk. Guokai adalah guru surgawi tingkat tujuh. Tidak mungkin dia membalas dendam. Aku juga punya beberapa koneksi. Aku akan membalas dendam juga. Bian King Liu berkata dengan serius, lagi pula, orang-orang ini melanggar aturan Lone Moon Alliance. Lone Moon Alliance tidak akan membiarkan mereka pergi. Luan mengangguk. Jika keduanya melakukan balas dendam, peluang suksesnya pasti akan lebih besar dibandingkan jika keduanya membalas dendam sendirian. Terlebih lagi, Bian King Liu pasti memiliki lebih banyak koneksi daripada dia. Dia berkata, Baiklah, ayo kita cari mereka. Luan dan Bian King Liu meninggalkan pulau Half Moon. Luan secara alami langsung pergi ke pulau Lone Moon untuk mencari Su Yunyan. Ketika Su Yunyan melihat Luan, dia jelas terkejut. Dia buru-buru berkata, Kemana kamu pergi? Anda tiba-tiba menghilang untuk waktu yang lama. Aku pergi mencarimu beberapa kali tetapi tidak dapat menemukanmu. Saya minta maaf. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Saya pergi untuk menyelamatkan orang. Melihat Luan baik-baik saja, Su Yunyan juga menghela nafas lega. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Kamu menemukannya. Saya menemukan mereka dan menyelamatkan mereka. Luan berkata singkat, Tetapi saya tidak bisa membunuh mereka. Saya harap Anda dapat membantu saya menangani mereka. Saya dapat membayar dengan ramuan. Tentu saja. Su Yunyan segera berkata, Apakah kamu tahu namanya? Guokai. Luan langsung berkata, Apakah kamu kenal orang ini? Tidak, Aku tidak melakukannya. Su Yunyan berpikir dengan hati-hati dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Tapi jangan khawatir. Selama dia muncul di wilayah aliansi Lone Moon, Saya pasti akan menangkapnya dan mengirimkannya kepada Anda. Anda dapat memutuskan bagaimana menghadapinya. 1065 Ketika Luan kembali ke pulau Half Moon, Dia menyadari bahwa Chuyue dan Bian King Liu sedang menunggunya. Melihat Luan telah kembali, Bian King Liu berjalan ke arah Luan dan berkata dengan serius, Kali ini semua berkatmu. Kalau tidak, Aku akan menjadi orang yang sangat berdosa. Ekspresi Chuyue melembut. Dia menganggup dan berkata, Terima kasih. Kita semua berteman. Tidak ada yang perlu ku ucapkan terima kasih. Luan tersenyum dan berkata, Kalian pasti lelah. Mengapa kalian tidak kembali dan istirahat? Sebenarnya kami tidak lelah. Kami hanya lelah secara mental, Kata Bian King Liu. Kami tidak bisa melakukan apapun di sana setiap hari. Bagaimana kami bisa lelah? Namun, Saya masih ingin berbicara dengan saudara Lu tentang berkas tersebut. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia menganggup dan berkata, Baiklah, Mari kita bicara di dalam. Mereka bertiga masuk ke dalam rumah dan duduk. Bian King Liu berkata dengan serius, Saudara Lu, Ini bukan pertama kalinya saya melihat kata-kata di dokumen ini. Saya pernah melihat dua dokumen serupa sebelumnya. Sama seperti berkas ini, Kata-kata di berkas itu tidak mempunyai arti khusus. Ini juga bukan nyanyian kultivasi. Goresan pada berkas adalah hal yang paling penting. Namun, Tidak ada orang lain yang mampu mengolahnya kecuali Anda. Luan tercengang. Dia bertanya, Seseorang pernah mengolahnya sebelumnya? Iya. Bian King Liu menganggup dan berkata dengan serius, Berkas yang pernah saya lihat sebelumnya jauh lebih lengkap daripada yang telah Anda pelajari. Satu berada di tangan Lone Moon Alliance dan yang lainnya berada di tangan Sea Flipping Alliance. Saya telah melihat keduanya dan memberitahu mereka cara mengolahnya. Namun, Belum ada yang berhasil membudidayakannya. Luan sedikit bingung saat mendengar ini. Dia bertanya, Bahkan bukan guru surgawi tingkat 7. Itu benar. Bian King Liu menganggup dan berkata, Belum lagi guru surgawi tingkat 7, Bahkan guru surgawi tingkat 8 telah mencoba dan gagal. Ketika saya terjebak, Saya tidak memiliki banyak harapan ketika saya meminta saudara Lu untuk mengolah isi berkas tersebut. Namun, Saya tidak menyangka Anda akan berhasil. Oleh karena itu, Saya yakin saudara Lu adalah orang yang sangat cocok untuk mengolah isi gulungan ini. Luan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Isi gulungan yang dia pelajari sama sekali tidak agresif. Bahkan wanita pemarah seperti itu perlu dibujuk untuk mengatakan kebenaran, Apalagi pertarungan sebenarnya. Tidak mungkin membuat pihak lain jatuh ke dalam ilusi. Satu-satunya kegunaannya adalah untuk mematahkan ilusi musuh, Dan Luan belum menguji apakah itu berguna atau tidak. Setelah memikirkannya, Luan tersenyum dan berkata, Bahkan jika saya cocok untuk berkultivasi, Tidak mungkin bagi saya untuk melihat kedua dokumen ini. Tidak ada yang akan mengeluarkannya untuk saya lihat dan menjadi orang baik tanpa imbalan. Aku bisa mengantarmu ke sana. Bian King Liu berkata langsung, Saya hanya perlu mengatakan bahwa Anda juga seorang penilai. Akan sangat mudah bagi Anda untuk menghubungi file ini. Itu juga tidak akan berhasil. Luan tersenyum pahit dan berkata, Ketika saya mengolah gulungan itu, Saya harus membaca ulang gulungan itu setiap kali saya membuat kalimat baru. Saya dapat mengingat guratan-guratannya, Tetapi saya hanya dapat mempelajari konsepsi artistik dari guratan-guratan itu ketika saya membacanya. Mereka tidak bisa memaksa saya berkultivasi sepanjang waktu, bukan? Aku masih sedikit terkenal di Lone Moon Alliance. Selama aku menjaminnya, mereka akan setuju. Bian King Liu berkata dengan tegas, Mereka tidak mengetahui nilai dari isi gulungan itu, Jadi mereka tidak akan terlalu khawatir tentang sesuatu yang tidak dapat diolah sama sekali. Selama saudara Lu ingin berkultivasi, Saya pasti akan menemukan cara. Mendengar ini, Luan memikirkannya dengan serius. Jauh dilubuk hatinya, Dia secara alami ingin berkultivasi. Entah itu ilusi atau penghancuran ilusi, Itu adalah kemampuan yang sangat langka. Bagaimana mungkin dia tidak mau belajar? Luan memikirkannya dan masih tidak mau melepaskan kesempatan seperti itu. Dia memandang Bian King Liu dan berkata, Kalau begitu aku serahkan padamu, saudara Bian. Oke, Bian King Liu segera berdiri dan berkata pada Luan, Kalian berdua istirahat dulu. Aku akan pergi dan bersiap sekarang. Segera, Bian King Liu menghilang dari halaman, Hanya menyisakan Luan dan Chuyue di ruangan yang sama. Luan berdiri dan berkata pada Chuyue, Kamu juga harus pergi dan tidur yang nyenyak. Chuyue menatap Luan, air matanya berlinang. Jelas sekali dia ingin mengatakan sesuatu kepada Luan, Tapi pada akhirnya, dia tidak mengatakannya. Dia hanya menganggup dengan lembut. Setelah mengirim Luan kembali ke kamarnya, Luan kembali ke kediamannya sendiri. Dia tidak beristirahat, Tetapi terus berkultivasi di tempat tidurnya. Namun, dia tidak mengolah alam dewa setan. Sebaliknya, dia mengembangkan metode surgawi satu arah. Waktu berlalu dengan lambat. Setelah sekitar dua jam, Luan tiba-tiba membuka matanya dan melihat keluar pintu. Segera, sesosok tubuh muncul di halaman. Itu tidak lain adalah Bian King Liu. Bian King Liu berjalan cepat ke pintu. Luan juga berdiri dan berjalan keluar. Dia membuka pintu dan melihat Bian King Liu di depan pintu. Dia bertanya, Ada berita? Ya. Bian King Liu menganggup dan berkata, Berkas aliansi Lonemun telah setuju untuk membiarkan kita memeriksanya. Ikutlah denganku sekarang. Pukul selagi setrika masih panas. Mungkin Anda baru saja selesai mempelajari berkas sebelumnya. Anda akan mempelajarinya dengan cepat. Oke. Luan tidak menolak dan mengikuti Bian King Liu ke Pulau Lonemun. Pulau Lonemun sangat besar. Sebagian besar aktivitas paraguru langit berada di kompleks luar istana. Setelah berjalan agak jauh, ada lagi kompleks istana. Meski kompleks keraton ini tidak sebesar kompleks keraton luar, namun jumlahnya masih banyak. Ini adalah lokasi unik dari Lonemun Alliance. Orang-orang di sini semuanya adalah anggota Lonemun Alliance. Ketika Bian King Liu membawa Luan ke sini, mereka langsung dihentikan. Orang itu melirik ke arah Bian King Liu dan berkata, Ikutlah denganku. Keduanya berjalan maju. Hanya ada sedikit orang di sini. Tidak banyak orang di jalanan. Luan melihat lebih jauh saat dia berjalan. Setelah menyebarkan persepsinya, dia mengetahui bahwa ada kompleks istana terpisah di balik gunung ini. Duguodong mengatakan bahwa disinilah tempat tinggal Master Alliance Lonemun. Seseorang yang bisa mendominasi lautan bukanlah seseorang yang bisa ditemui Luan saat ini. Mengikuti orang di depan, Bian King Liu dan Luan segera tiba di luar sebuah gedung besar. Mendorong pintu hingga terbuka, Luan menemukan bahwa strukturnya sangat rumit dan padat. Kamarnya banyak, dan pintu tiap kamar sangat kokoh. Sepertinya semuanya terbuat dari bahan khusus. Luan menggunakan persepsi ilahinya untuk merasakan ke dalam, tetapi persepsi itu sepenuhnya terhalang oleh pintu. Dia bahkan tidak bisa menembusnya. Ini adalah tempat di mana aliansi Lonemun menyimpan harta karun mereka. Bian King Liu menggunakan persepsi ilahinya untuk berkomunikasi dengan Luan. Dia berkata, bangunan ini dibuat oleh guru surgawi tingkat 8 dan memiliki formasi susunan khusus. Hampir mustahil untuk menghancurkan atau mencurinya, kecuali guru surgawi tingkat 9 datang. Mata Luan menyipit saat mendengar ini. Dia mengangguk. Hanya saja terlalu banyak ruangan di sini. Sejak mereka masuk hingga sekarang, mereka telah melewati banyak ruangan. Berdasarkan perhitungan ada satu harta karun di setiap ruangan, setidaknya ada puluhan harta karun di sini. Akhirnya, ketika mereka sampai di ujung koridor di lantai 3, orang di depan berhenti. Lilin-lilin di dinding koridor menyala terang. Orang tersebut membuka pintu di sebelah kanan, yang mengeluarkan suara yang membosankan. Barang-barangnya ada di dalam. Kalian berdua bisa masuk. Orang itu menoleh untuk melihat mereka berdua dan berkata, setelah penilaian, tutup pintunya dan temukan saya di lantai pertama. Apakah Anda mengerti? Dipahami, kata Bian King Liu dan Luan. Orang itu tidak tinggal lama. Sebaliknya, dia berbalik dan pergi. Bian King Liu dan Luan masuk ke kamar. Itu tidak besar atau kecil, panjang dan lebarnya sekitar tiga kaki. Namun, hanya ada sebuah meja di tengah ruangan. Di atas meja, ada gulungan sepanjang tiga kaki. Mereka berdua menutup pintu dan berjalan menuju gulungan itu. Bian King Liu melihat gulungan itu dan segera memindainya. Kemudian, dia menganggup dan berkata, ini gulungannya. Ini asli. Saudara Lu, cobalah menggunakan metode kultivasi yang sama seperti sebelumnya. Luan menganggup dan segera mengikuti goresan kata pertama untuk melanjutkan membaca. Kata-kata pada gulungan logam ini lebih dalam dari yang sebelumnya. Ukulannya juga lebih tajam. Luan mengerutkan kening dan dengan hati-hati menggunakan persepsi ilahi untuk membacanya. Namun, setelah berjalan kurang dari satu inci, tubuh Luan bergetar. Matanya dipenuhi rasa sakit. Ah! Mengaum! Mengenakan biaya! Ini bukanlah suara yang dibuat oleh Luan, tapi suara yang muncul di lautan kesadaran Luan. Lautan kesadarannya hancur dalam sekejap. Ceritan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, seolah lautan kesadarannya akan terkoyak. Ini adalah pertama kalinya Luan mendengar ratapan dan lolongan seperti itu. Luan tidak pernah mengira ini akan terjadi. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Kemudian, enam lubang lainnya di tubuhnya mulai mengeluarkan darah juga. Dia memaksa dirinya untuk tidak kehilangan kesadaran. Jika kesadarannya akan runtuh, benang emas di hatinya akan aktif. Dia tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak. Namun, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa menahan ratapan dan lolongannya. Tiba-tiba, dia memikirkan apa yang telah dia pelajari dari gulungan itu. Terlepas apakah itu berguna atau tidak, dia harus mencobanya sekarang. Luan mengertakkan gigi, matanya menyipit dan dia menarik nafas dalam-dalam. Merusak. 1066. Ledakan. Dalam sekejap, gelombang tak berwarna menyebar di lautan kesadaran Luan. Kemana pun ia lewat, semua jeritan dan lolongan menghilang tanpa bekas. Gelombang ini sepertinya telah memurnikan semua suara, dan juga lautan kesadaran Luan yang keruh. Segala sesuatu yang lain lenyap sama sekali, hanya menyisakan beberapa informasi penting yang belum dimurnikan. Informasi nyata yang tersembunyi dalam jeritan yang tak terhitung jumlahnya disampaikan melalui ujung kuas. Apa ini tadi? Di lautan kesadaran, Luan melihat ke arah lampu hijau yang memenuhi langit. Cahaya ini seperti pisau tajam, terus berubah bentuk di langit dan melayang di lautan kesadarannya. Luan merasa ada banyak informasi di lampu hijau ini, dan dia bahkan belum menganalisis permukaannya. Dia hanya bisa perlahan mendekati lampu hijau ini. Semakin dekat dia, semakin kaya informasi yang dipancarkan oleh lampu hijau, dan semakin membuat ketagihan. Lampu hijau ini adalah bagian utama dari ilusi. Luan tidak berani mengambil kesimpulan, tapi itu memang mungkin. Dia berdiri di depan lampu hijau dan melihat ke dalam dengan hati-hati. Ia menemukan sebenarnya ada banyak gambar di lampu hijau. Gambar-gambar ini tampak nyata, bahkan ada banyak adegan perang. Mungkin ratapan dan lolongan mengerikan datang dari lampu hijau ini. Dilihat dari luar lampu hijau, ilusi ini memang sangat realistis. Tidak. Atau, lampu hijau ini bukanlah ilusi sama sekali, melainkan kenangan yang benar-benar ada. Seseorang menyembunyikan informasi memori di file ini, menunggu seseorang membukanya dan membacanya. Luan tidak berani memastikan tebakannya, tapi jika itu masalahnya, file ini tidak ada gunanya. Dia tidak dapat mempelajari apapun, dan ada bahaya tertelan oleh lampu hijau ini kapan saja. Dia tidak akan melakukan bisnis seperti itu. Memikirkan hal ini, Luan ingin memaksa lampu hijau ini keluar dari lautan kesadarannya dan membangunkan dirinya. Namun, saat dia hendak menyebarkan informasi ini sedikit demi sedikit, lampu hijau lain tiba-tiba muncul. Kali ini, lampu hijau tidak membawa ratapan dan lolongan hantu, tapi sangat sunyi. Luan tercengang. Dia berhenti mengusir dan sampai di depan lampu hijau yang baru saja masuk. Benar saja, cahaya cian bukan lagi adegan pertempuran yang tidak bisa dibedakan, tapi kenangan akan suatu jenis kekuatan. Ingatan ini memang merupakan ingatan akan kekuatan tertentu, tetapi bukan milik salah satu dari delapan elemen. Dengan kata lain, itu bukan milik klan Hachiko. Pada saat yang sama, itu bukan milik energi abadi. Mengenai apa sebenarnya itu, Luan tidak tahu. Namun, Luan dapat merasakan bahwa kekuatan ini tidak dapat dianggap remeh. Hanya dengan merasakan kekuatan lampu hijau, dia bisa merasakan bahwa kekuatan ini misterius dan istimewa. Kekuatan ini bahkan melampaui semua kekuatan yang pernah dia rasakan, kecuali alam dewa iblis. Apa-apaan ini? Luan mencoba menggali lebih dalam ingatan akan lampu hijau, tetapi ketika tangannya menyentuh lampu hijau, tidak ada suara dan lampu hijau menghilang seketika. Tapi di saat yang sama menghilang, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di lautan kesadarannya. Dalam sekejap, Luan merasakan sakit yang menusuk di kepalanya. Ini bukanlah serangan spiritual, tapi beban yang disebabkan oleh gelombang ingatan yang hebat. Otak Luan serasa akan meledak. Bang! Luan tiba-tiba berlutut di tanah, seluruh tubuhnya meringkuk menjadi bola. Bian King Liu, yang berada di sebelahnya, terkejut. Saat Luan pertama kali mengeluarkan darah dari sudut mulutnya, dia sangat khawatir. Dia ingin membangunkan Luan, tapi Luan dengan cepat menenangkan diri. Dia pikir semuanya baik-baik saja, tapi dia tidak menyangka hal ini akan terjadi lagi. Dia tiba-tiba menyadari bahwa membawa Luan ke sini adalah sebuah kesalahan. Luan! Luan! Apakah kamu baik-baik saja? Bian King Liu memandang Luan dengan cemas, tapi dia tidak berani bergerak sama sekali. Terkadang, gerakan sekecil apapun dapat merusak keseimbangan lautan kesadaran Luan, yang dapat membunuhnya. Meskipun Bian King Liu berteriak keras, Luan tidak dapat mendengar apapun. Dia berlutut di tanah dan memegangi kepalanya erat-erat. Wajahnya pucat dan tidak berdarah karena rasa sakit. Bahkan rambutnya dicabut paksa, dan darah merembes keluar dari kulit kepalanya. Luan! Bian King Liu berteriak keras, tapi tidak ada gunanya. Di lautan kesadarannya, Luan hanya merasakan informasi yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Terlalu banyak informasi, itu secara paksa memenuhi kesadarannya, memaksanya untuk membacanya dengan cermat satu per satu. Seolah-olah dia sendiri yang mengalaminya. Saat dia terus membaca, kesadaran Luan mulai kabur. Namun, dia tidak berani membiarkan dirinya pingsan. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Dia tidak tahu berapa lama situasi ini akan berlangsung, tapi dia pasti tidak bisa membiarkan dirinya menyerah. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Luan berlutut di tanah dan meronta. Akhirnya, seluruh tubuhnya jatuh ke tanah, tidak bergerak. Hanya cahaya di matanya yang mengalir. Enam jam penuh kemudian, Luan akhirnya pindah. Dia menutup matanya dan tertidur lelap. Luan selesai membaca. Dia telah berhasil. Dia tidak bisa meramalkan akhirnya. Dia memaksakan dirinya untuk bertahan sampai dia melihat semuanya. Saat itulah penglihatannya menjadi gelap dan tertidur lelap. Saat dia bermimpi, dia melihat sesuatu yang baru. Meski kesadarannya kabur, dia seperti melihat seseorang berkultivasi di depannya. Orang ini bahkan menjelaskan kepadanya cara mengembangkan kekuatan unik ini. Orang ini memberitahunya bahwa kekuatan ini terkait dengan rasa ilahi dan kekuatan ruang. Namun, kekuatan ini tidak bisa membuat orang lain memasuki ilusi. Ia hanya dapat mematahkan ilusi orang lain, atau mengendalikan ilusi orang lain. Ada juga kekuatan ruang. Teknik King Yuan juga bisa mengendalikan kekuatan ruang. Namun, metode orang ini dalam mengendalikan kekuatan ruang benar-benar berbeda dari teknik King Yuan. Itu adalah bidang yang benar-benar baru. Jika teknik King Yuan mengandalkan kekuatan api suci surga ke-9 untuk secara paksa membuka pintu batas ruang, maka kekuatan yang diajarkan oleh orang ini adalah tuas untuk mengontrol ruang secara langsung. Itu memberitahunya kebenaran ruang dan memungkinkan dia untuk langsung menyentuh penghalang ruang. Entah itu divine sense atau luar angkasa, ini adalah bidang yang benar-benar baru. Luan bahkan percaya bahwa pencapaiannya dalam rasa ilahi dan ruang angkasa melampaui semua kekuatan yang dia ketahui sejauh ini. Ini termasuk teknik King Yuan. Meskipun orang dalam kabut hitam adalah tuannya, dan dia sangat percaya pada kekuatan orang dalam kabut hitam, namun perasaan seperti ini memang muncul dalam pengetahuannya. Dalam tidurnya yang mengantuk, penjelasan orang ini bagaikan aliran air yang menyuburkan laut kesadarannya. Perlahan-lahan memperbaiki laut kesadarannya yang rusak. Luan membutuhkan waktu tiga jam untuk membaca kenangan itu, dan butuh lebih banyak waktu lagi bagi orang ini untuk menjelaskannya dalam tidurnya. Luan tidak sadarkan diri selama enam hari enam malam. Selama proses ini, dia mendengarkan perkataan orang lain. Semua gerakan orang ini, serta semua kekuatan yang ditunjukkannya, sangat detail. Bahkan termasuk cara berkultivasi, cara memahami poin-poin penting dari kultivasi. Dapat dikatakan bahwa ini adalah bab pengantar yang sebenarnya. Pada hari ketujuh, Luan yang tadinya tergeletak di tanah akhirnya bergerak. Meski matanya terpejam, cahaya di matanya perlahan berhenti, tidak lagi mengalir. Orang di lautan kesadarannya akhirnya selesai menjelaskan, dan semua kata penjelasan disimpan dalam ingatan Luan, tidak akan pernah dilupakan. Anehnya, Luan belum pernah mendengar bahasa ini sebelumnya, tapi dia bisa memahami setiap kata yang diucapkan orang ini. Akhirnya, orang ini berhenti setelah menjelaskan semuanya, matanya menatap Luan. Dalam tidurnya, Luan juga melihat orang ini, tetapi di fine sense Luan sangat bingung. Ia dipaksa menerima ilmu selama enam hari enam malam. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia pahami dalam waktu singkat. Terlebih lagi, kata-kata ini berdampak besar pada dirinya, hampir mengubah semua konsep kultivasi sebelumnya. Saat ini, orang tersebut berbicara lagi, menggunakan suara tenang untuk mengucapkan kata-kata terakhir. Ini adalah kekuatan yang datang dari kebenaran. Apapun jenis kekuatannya, itu disebabkan oleh perubahan dalam ruang, dan ruang berasal dari kebenaran. Mencari kekuatan untuk mengubah ruang adalah cara yang bodoh. Mencari cara mengendalikan ruang adalah jalan yang benar. Mengontrol ruang sama dengan memahami kebenaran, dan semua yang saya katakan kepada Anda terdiri dari kebenaran. Ini adalah kekuatan terkuat di dunia. Saya harap Anda dapat memahaminya dengan baik dan menjadikannya lebih kuat lagi. Setelah mengatakan ini, orang ini berhenti, dan matanya, yang tidak berubah selama enam hari enam malam, akhirnya bergerak, dan warna misterius menyebar dari matanya. Jika Anda dapat memahami ruang angkasa, jika Anda dapat memahami kebenaran, Anda akan dapat memahami lebih banyak hal dari luar angkasa dan kebenaran. Orang ini tersenyum dan berkata, karena ruang yang Anda kenal sekarang bukanlah ruang sebenarnya. 1067 Lu An membuka matanya. Dia bergerak dan menopang dirinya dari tanah. Bian King Liu, yang sedang duduk di depan pintu, merasakannya dan segera berbalik. Dia berjalan cepat menuju Lu An. Lu An, kamu sudah bangun. Lu An bangkit dan menganggup dengan lembut. Kepalanya sedikit pusing, tapi dia tidak terlalu terluka. Dia teringat semua yang dijelaskan orang itu kepadanya dalam mimpinya selama 6 hari 6 malam. Dia mengingatnya dengan jelas. Dia tahu bahwa itu bukanlah mimpi yang dia bayangkan begitu saja, tetapi sesuatu yang benar-benar disampaikan oleh berkas itu kepadanya. Lu An bangkit dan melihat dokumen di atas meja lagi. Kali ini, dia menyadari bahwa dia bisa memahami semua kata di dokumen itu, tapi dia tidak terkejut sama sekali. Apa kabarmu? Bian King Liu melihat Lu An begitu tenang dan merasa lebih khawatir. Dia buru-buru bertanya, Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, kata Lu An, tapi matanya tidak meninggalkan dokumen itu. Meskipun berkas itu adalah sebuah puisi, sebenarnya itu adalah sebuah sejarah. Namun, jelas sekali bahwa berkas ini hanyalah permulaan. Tidak ada konten sebenarnya. Sebagian besarnya adalah keluh kesah dan meratapi naik turunnya dunia. Lu An menarik napas ringan dan akhirnya membuang muka. Dia berkata pada Bian King Liu, Ayo pergi. Kamu tidak akan membacanya lagi. Bian King Liu tertegun dan bertanya dengan ragu. Aku tidak akan membacanya lagi. Lu An tersenyum tipis dan berkata, Aku tahu sebagian besar isi di dalamnya, tapi aku harus kembali dan mencernanya perlahan. Dengan itu, Lu An melihat dokumen itu lagi dan berkata dengan ringan, Juga, saya khawatir dokumen ini menjadi tidak berguna sama sekali. Apa maksudmu? Bian King Liu tercengang. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan langsung melihat kata pertama. Ketika Bian King Liu selesai membaca tiga kata itu, dia benar-benar tercengang. Itu telah kehilangan pengaruhnya. Kekuatan berkas itu telah kehilangan pengaruhnya. Bian King Liu segera menoleh ke arah Lu An dan bertanya dengan cepat, Apa yang terjadi? Aku akan memberitahumu saat kita kembali. Lu An berkata, Tetapi file ini tidak valid. Akankah Lonemun Alliance mengambil tanggung jawabnya? Ku rasa tidak. Mereka sudah mencoba menilai berkas ini berkali-kali. Jika kita tidak datang, aku khawatir berkas itu akan tertinggal di sini selamanya. Bian King Liu merenung sejenak sebelum berkata, Tetapi kita tetap harus bersikap rendah hati. Kita tidak bisa mempermasalahkan hal ini. Oke, Lu An menganggup dan berkata, Ayo pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di halaman tepi laut pulau Half Moon. Lu An dan dua orang lainnya duduk di pavilion. Meskipun berada di luar ruangan, Lu An telah menyegel ruang di pavilion. Orang-orang di luar tidak dapat mendengar percakapan mereka. Apa yang sedang terjadi? Bian King Liu bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudara Lu, Beritahu aku. Chu Yue juga menganggup dengan cepat. Bian King Liu dan Lu An telah pergi selama tujuh hari. Dia bosan dan khawatir sendirian di sini. Sekarang setelah mereka berdua akhirnya kembali, bagaimana mungkin dia tidak penasaran ketika mendengar hal ini dari Bian King Liu. Bian King Liu lah yang membawakan dokumen ini untuknya. Lu An tidak ingin menyembunyikan apapun, jadi dia menceritakan kepada mereka semua yang diarasakan dalam mimpinya. Ini termasuk konsep kebenaran dan ruang yang dijelaskan dalam berkas. Bian King Liu dan Chu Yue terpesona olehnya. Saya bisa menuliskan semua yang saya tahu dan memberikannya kepada saudara Bian, kata Lu An. Mungkin lebih cepat bagi dua orang untuk berkultivasi dan berdiskusi satu sama lain. Tidak. Yang mengejutkan Lu An, Bian King Liu menggelengkan kepalanya dan berkata, Meskipun aku benar-benar ingin belajar, ini adalah kekuatan milikmu. Anda hanya mempunyai kemampuan untuk membaca isi berkas kedua setelah Anda mempelajari berkas pertama. Ini adalah kekuatan milikmu, bukan milikku. Saat Lu An hendak mengatakan sesuatu, Bian King Liu berbicara lagi. Lagi pula, kamu sudah mempelajari kata-kata di dokumen ini. Bahkan jika kamu mengajarkannya kepadaku, aku tidak akan bisa. Meskipun saya dapat mendengarkan penjelasan Anda dalam mimpi, apa yang saya rasakan sangatlah berbeda. Hanya Anda yang dapat mempelajari kekuatan dokumen ini. Tidak ada orang lain yang bisa menyentuhnya. Dengan itu, Bian King Liu tersenyum dan menangkupkan tangannya. Selamat, saudara Lu. Anda mendapatkan kesempatan lain. Setelah mendengar ini, Lu An tidak punya pilihan selain menyerah. Dia menganggup dan berkata, ini memang sebuah peluang, tapi saya tidak yakin apakah saya bisa berhasil mengolahnya. Sebentar lagi, saya akan keluar dan mencari tempat terpencil untuk bercocok tanam. Kalian berdua harus tetap di pulau itu dan tidak pergi. Jangan khawatir, saudara Lu. Bian King Liu berkata, Kali ini, meskipun ada harta surgawi, saya tidak akan meninggalkan pulau bersama Nona Chuyue. Meskipun kata-kata Bian King Liu meyakinkan Lu An, Chuyue tidak senang. Yang Rong cemberut dan berkata, Tetapi saya masih ingin keluar dan bermain. Paling-paling, saya tidak akan pergi ke laut. Anda mengatakan bahwa delapan benua kuno aman. Mengapa kamu tidak membawaku ke sana? Bian King Liu terkejut. Iya, dia sudah melupakan hal ini. Jika mereka berada di delapan benua kuno, dengan kekuatannya dan Chuyue, mereka tidak akan menghadapi bahaya apapun di negara kecil. Namun, alis Lu An sedikit berkerut. Meskipun Lu An tahu bahwa delapan benua kuno jauh lebih aman daripada lautan, jika terjadi sesuatu, dia masih bisa mengambil tindakan di lautan. Namun, dia tidak berani kembali ke delapan benua kuno. Memikirkan hal ini, tubuh Lu An tiba-tiba bergetar. Bian King Liu dan Chuyue sama-sama merasakannya. Chuyue memandang Lu An dan bertanya, ada apa? Lu An tidak menjawab. Dia hanya mengerutkan kening. Chuyue sedikit khawatir. Dia berkata, jika kamu tidak ingin aku pergi ke daratan, aku tidak akan pergi. Jangan sedih. Tidak, kata Lu An. Dia seperti ini karena dia ingat orang-orang di kota Danau Ungu. Dia tidak tahu bagaimana keadaan mereka. Apakah Kelancu dan Jiang melakukan sesuatu terhadap mereka? Ini adalah sesuatu yang membuat Lu An tidak bisa merasa nyaman saat dia berada di laut. Sebelum mereka pergi, setiap wanita memberitahunya ke mana mereka ingin pergi. Si cantik Yang Dan Yangmu tinggal di kota Danau Ungu dan tidak ingin pergi. Jika Kelancu dan Jiang ingin membalas dendam, si cantik Yang Dan Yangmu tidak akan bisa melarikan diri. Memikirkan hal ini, Lu An menarik nafas dalam-dalam. Dia menatap keduanya dan berkata, aku punya sesuatu yang aku perlu kalian berdua bantu. Saudara Lu, katakan saja. Bian King Liu berkata, kami pasti akan melakukannya. Mata Lu An berubah serius. Dia berkata, saya punya beberapa teman di kota bernama kota Danau Ungu. Saya ingin Anda membantu saya melihat bagaimana keadaan mereka. Kota Danau Ungu. Bian King Liu terkejut. Dia belum pernah mendengar tentang kota ini. Dia berkata, tetapi saya tidak tahu bagaimana menuju ke sana. Aku akan membuka susunan teleportasi untukmu. Lu An berkata, kamu akan langsung ke sana. Ah, Bian King Liu terkejut. Dia bertanya dengan ragu, lalu mengapa saudara Lu tidak bisa pergi sendiri? Kerutan didahi Lu An semakin dalam. Karena dia takut mati. Melihat betapa diamnya Lu An, Bian King Liu tidak bertanya lagi. Sebaliknya, dia berkata, baiklah, saya akan pergi dengan Nona Chuyue. Begitu ada kabar, saya akan segera memberi tahu Anda. Terima kasih, kakak Bian. Lu An menangkupkan tangannya dan berkata, namun, saya tidak yakin dengan situasi di kota Danau Ungu. Saudara Bian, kamu harus berhati-hati. Lindungi dirimu terlebih dahulu. Saudara Lu, jangan khawatir. Laut sangat berbahaya, tapi saya masih memiliki rasa kesopanan di darat. Bian King Liu tersenyum, berdiri dan berkata, kalau begitu, saya akan pergi dengan Nona Chuyue. Saudara Lu, jangan tinggalkan halaman ini. Saya akan memberi tahu Anda tepat waktu. Oke, kata Lu An. Kemudian, Lu An membuka gerbang api suci untuk mereka berdua. Keduanya memasuki susunan teleportasi dan segera menghilang ke langit. Melihat mereka berdua menghilang, Lu An menarik nafas dalam-dalam. Dia sangat ingin tahu apa yang terjadi pada wanita-wanita itu. Jika mereka benar-benar mati karena dia, dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri meskipun dia mati 10 ribu kali. Namun, karena Bian King Liu dan Chuyue sudah pergi untuk menyelidikinya, Lu An tidak membiarkan dirinya berpikir terlalu banyak. Dia kembali ke kamarnya dan memenjarakan ruangan itu. Ia siap untuk mulai memupuk ilmu yang telah dipelajarinya selama enam hari enam malam terakhir. Nyatanya, Lu An sangat-sangat senang mempelajari ilmu ini. Dia ingin menciptakan teknik surgawi satu arah untuk mencari sumber kekuatan. Apa yang dia pelajari juga untuk mencari kebenaran. Keduanya harus berada pada arah yang sama dalam jalur kultivasi. Terlebih lagi, ia merasa bahwa pengetahuan ini memang merupakan terobosan besar dalam mencari sumber rasa ilahi dan ruang. Setidaknya, itu jauh melampaui pemahamannya saat ini. Dengan pengetahuan untuk membuka jalan bagi dirinya sendiri, Lu An tidak tahu berapa banyak waktu yang bisa dia hemat. Namun, mengembangkan kekuatan semacam ini juga sangat sulit. Menurut pengetahuan dalam mimpinya, dia harus memulai dari awal. Sama seperti budidaya seorang guru surgawi, langkah pertama dari setiap guru surgawi adalah merasakan kekuatan esensi surgawi. Lu An telah merasakan roda takdir dan kiabadi, jadi kali ini dia merasa percaya diri. Selain itu, kekuatannya tidak rendah dan pemahamannya tentang kekuatan jauh melebihi orang biasa. Setelah berkultivasi keras selama masa dupa, dia berhasil memadatkan kekuatan dari luar angkasa. Dan kekuatan ini memberi Lu An rasa keakraban yang tak bisa dijelaskan. 1068. 8 Benua Kuno, Kota Danau Ungu Bian King Liu dan Chu Yue berjalan keluar dari gerbang api suci dan berdiri di atap sebuah gedung tinggi di istana tuan kota. Angin hangat bertiup melewati mereka, membuat mereka serasa berada di tengah musim panas. Saat pertama kali melihat kota itu, keduanya tercengang. Mereka berdua menatap dengan heran ke kota yang megah ini. Kota ini berbeda dari kota lainnya. Dibandingkan dengan kota ini, kota lain manapun tampak biasa saja. Setiap pavilion tingginya puluhan kaki, dan ada banyak yang tingginya lebih dari seribu kaki. Ada lift yang bergerak naik turun di sisi gedung-gedung tinggi. Seluruh kota memberikan perasaan serius kepada orang-orang. Bian King Liu menarik nafas dalam-dalam dan bahkan merinding. Apakah semua kota manusia seperti ini? Chu Yue sangat terkejut hingga suaranya menjadi terputus-putus. Tidak, Bian King Liu berkata dengan susah payah, ini satu-satunya tempat yang pernah kulihat. Saat Bian King Liu hendak mengatakan sesuatu, hembusan angin tiba-tiba muncul. Seiring dengan hembusan angin, ruang di sekitar mereka menjadi terbatas, dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Bian King Liu terkejut, dia tidak menyangka akan bertemu dengan ahli seperti itu begitu dia muncul. Orang yang bisa mengurung mereka setidaknya adalah guru surgawi tingkat tujuh. Apa yang harus dia lakukan? Segera, sesosok tubuh muncul dari udara di hadapan mereka berdua. Itu adalah seorang pria parubaya. Setelah mengukurnya, dia bertanya dengan suara yang dalam, siapa kalian berdua? Mengapa kalian muncul di sini? Mengapa kalian memiliki formasi teleportasi di sini? Bian King Liu sangat pucat sehingga dia tidak dapat berbicara. Pria parubaya itu melepaskan beberapa batasan, dan keduanya menghela nafas lega. Bian King Liu menarik nafas dalam-dalam dan segera berkata, Senior, kami datang ke sini melalui susunan teleportasi seorang teman. Kami ingin menemukan penguasa kota. Temukan penguasa kota. Suara pria parubaya itu terdengar berat. Apa yang ingin kamu sampaikan padaku? Aku bisa menyampaikan pesanmu. Ini, Bian King Liu memikirkan reaksi Luan. Dia mengertakan gigi dan berkata, Senior, bisakah Anda mengizinkan kami menjelaskannya secara langsung? Dengan Senior di sini, kami berdua bukanlah ancaman sama sekali. Bahkan jika kita bermusuhan, kita hanya mendekati kematian. Pria parubaya itu berpikir sejenak sebelum menganggup dan berkata, Ikutlah denganku. Dengan itu, pria parubaya itu melepaskan belenggu mereka berdua dan melompat turun dari gedung tinggi. Keduanya segera mengikuti dan melompat turun juga. Mereka dengan cepat mengejar pria parubaya itu. Bang, bang, bang. Suara tiga orang yang mendarat di tanah terdengar saat tiga orang berdiri di depan sebuah istana. Mereka berdua mengikuti pria parubaya itu menaiki tangga dan akhirnya sampai di depan pintu. Pintunya tidak tertutup, terbuka lebar. Bian King Liu dan Chuyue melihat ke dalam dan segera melihat seorang wanita muda duduk di kursi yang tinggi. Pria parubaya itu melangkah ke dalam istana dan berkata kepada wanita yang duduk di kursi tinggi, Tuan muda, dua orang tiba-tiba muncul di mansion melalui susunan teleportasi. Mereka bilang ingin bertemu denganmu. Melalui arai teleportasi. Yangmu, yang sedang duduk di platform tinggi dan membalik-balik kertas, terkejut. Meskipun ada banyak susunan teleportasi di kota danau ungu, semuanya berada di luar istana Tuan Kota. Sejauh ini, hanya orang-orang dari klan Lu Danau Ungu yang dapat meninggalkan susunan teleportasi di istana Tuan Kota. Bahkan orang-orang dari sekte kota ungu tidak dapat melakukannya. Tentu saja, ada juga Luan. Yangmu mendonga dan segera melihat dua orang di luar pintu. Keduanya adalah pasangan sempurna dengan temperamen luar biasa. Namun, Yangmu belum pernah melihat mereka sebelumnya dan berkata, Masuk. Tria parubaya itu berbalik dan memandang keduanya. Bian King Liu dan Cui Yue mengerti dan melangkah ke dalam istana. Di tengah istana, mereka dengan hormat memberi hormat kepada Yangmu yang duduk di kursi tinggi dan berkata, Salam, Tuan Kota. Tidak perlu bersikap sopan. Suara Yangmu terdengar manis dan jelas saat dia berkata, Dari mana kalian berdua berasal dan arai teleportasi siapa yang kalian gunakan. Keduanya saling memandang. Bian King Liu menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada penguasa kota yang duduk di kursi tinggi, Bolehkah saya menanyakan nama penguasa kota? Kurang ajar. Pria parubaya itu berteriak dan segera melepaskan kekuatannya untuk menjatuhkan mereka berdua. Yangmu mengangkat tangannya dan memberi isyarat bahwa pria parubaya itu tidak perlu melakukan apapun. Dia memandang Bian King Liu dan berkata, Yangmu. Bian King Liu merasa lega dan berkata, Saya Bian King Liu dan ini lucu Yue. Luan meminta kami untuk datang ke sini dan bertanya. Bang. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Yangmu tiba-tiba berdiri dari kursi. Kekuatannya begitu besar hingga kursinya langsung terjatuh ke belakang. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Seluruh tubuh yangmu menegang. Wajahnya dipenuhi kegembiraan yang tak terkendali. Dia bertanya dengan keras, Arai teleportasi apa yang kamu gunakan? Melihat pihak lain begitu bersemangat, Bian King Liu dan Chu Yue sangat terkejut. Bagaimana mungkin penguasa kota, yang terlihat begitu mantap hingga tidak sesuai dengan usianya, tiba-tiba menjadi begitu bersemangat. Namun, Bian King Liu tidak ragu-ragu dan langsung berkata, Itu Luan. Kami datang ke sini melalui susunan teleportasinya. Di sampingnya, pria parubaya itu adalah tetua sekte kota ungu yang dikirim oleh si cantik yang untuk melindungi putrinya. Dia secara alami tahu siapa Luan dan berkata kepada Yangmu, Itu benar. Mereka berdua datang ke sini melalui Arai teleportasi api. Gerbang api suci. Ini adalah Arai teleportasi yang hanya bisa dibuka oleh Luan. Tiba-tiba, air mata Yangmu mengalir di wajahnya. Dia segera bergegas ke depan mereka berdua dan bertanya dengan cemas, Di mana dia? Katakan padaku di mana dia berada. Ini, Bian King Liu memandang Yangmu dan terkejut dengan hubungannya dengan Luan. Namun, meskipun dia bersemangat, terlihat jelas bahwa dia cemas dan khawatir. Dia tidak menyembunyikannya dan berkata, Dia ada di laut yang jauh. Air mata Yangmu jatuh seperti hujan. Benar saja, dia benar-benar pergi ke laut yang jauh. Dia, apakah dia baik-baik saja? Hati Yangmu terasa seperti ditusuk pisau. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menyeka air matanya. Tidak apa-apa, Bian King Liu dengan cepat berkata, Dia sangat mengkhawatirkanmu. Dia juga memintaku untuk menanyakan kabar orang-orang di sini. Apakah semua orang aman? Aku harus kembali dan memberitahunya. Air mata Yangmu pecah seperti bendungan. Ketiga orang di istana melihat penampilan Yangmu dan tidak tahu harus berkata apa. Bawa aku menemuinya. Yangmu menangis dan berkata, Ah, Bian King Liu tercengang saat mendengar permintaan Yangmu. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Luan tidak memberitahunya hal-hal ini. Apa yang harus dia lakukan? Bawa aku menemuinya. Ada yang ingin kukatakan padanya. Yangmu berkata lagi, suaranya sangat keras. Bian King Liu masih tidak berbicara. Tria parubaya itu memandang Bian King Liu dan mengerutkan kening. Dia berkata dengan suara yang dalam, Ambil Tuan Muda, atau aku akan membunuhmu. Tubuh Bian King Liu bergetar. Dari perkataan orang ini, dia sepertinya tidak bercanda. Setelah berpikir sejenak, Bian King Liu menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Saat dia berbicara, Bian King Liu mendirikan lingkaran Dharma teleportasi. Setelah beberapa saat, lingkaran Dharma teleportasi didirikan. Pria parubaya itu berjalan ke arah Yangmu dan berkata, Tuan Muda, saya akan pergi bersamamu. Bian King Liu sedikit mengernyit dan berkata, Silakan masuk. Ayo pergi bersama. Pria parubaya itu memandang Bian King Liu dan meraih bahunya dan Cuyue, mencegah mereka masuk. Suara mendesing. Lingkaran teleportasi Dharma ditutup dan mereka berempat menghilang dari istana. Tiga napas kemudian, di Pulau Half Moon. Lingkaran Dharma teleportasi di halaman terbuka dan empat sosok keluar. Ini memang halaman rumah Luan. Luan, yang sedang berkultivasi, segera merasakan seseorang telah muncul. Dia, yang baru saja memadatkan kekuatan ruang, berhenti berkultivasi dan berjalan keluar rumah menuju halaman. Saat Luan melihat Yangmu, tubuhnya bergetar. Luan. Ketika dia melihat Luan, Yangmu tidak bisa menahannya lagi. Dia berlari menuju Luan. Bang. Yangmu melemparkan dirinya ke pelukan Luan dan memeluknya erat. Dia menangis dalam pelukannya. Luan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Bian King Liu akan membawanya kembali. Namun, memang benar dia belum memikirkannya dengan matang. Dengan kepribadian Yangmu, jika dia tahu di mana dia berada, bagaimana mungkin dia tidak datang. Jika itu terjadi di masa lalu, Luan akan mendorong Yangmu menjauh. Namun, Yangmu menangis terlalu keras sekarang. Air matanya dengan cepat membasahi dadanya. Bian King Liu, yang berada jauh, merasa lega. Dia berkata pada Chu Yue, ayo pergi. Mengapa? Chu Yue tercengang. Dia bertanya, apakah kamu tidak penasaran? Ya, tapi itu tidak sopan, kata Bian King Liu. Kita harus pergi. Chu Yue terkejut. Meskipun dia tidak mengerti, dia tetap mengikuti Bian King Liu dan pergi. Hanya Luan, Yangmu, dan pria parubaya yang tersisa di halaman. Luan tidak mengatakan apapun. Dia dengan lembut menepuk punggung Yangmu dan membiarkannya menangis di dadanya untuk waktu yang lama. Akhirnya Yangmu tidak bisa menahan air matanya lagi. Dia menahan air matanya dan meninggalkan pelukan Luan. Dia memandang Luan, yang berdiri di depannya. Wajahnya tidak terluka. Dia tampak sama seperti sebelumnya. Baru saat itulah dia merasa lega. Aku sangat merindukanmu, kata Yangmu sambil menangis. Aku juga merindukanmu, Luan tersenyum dan berkata dengan lembut. Jangan menangis. Bukankah aku baik-baik saja? Yangmu menganggup dan berkata, mereka juga merindukanmu. Banyak hal telah terjadi akhir-akhir ini. Apakah begitu? Luan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu beritahu aku. Oke, aku akan memberitahumu pelan-pelan, Yangmu menyeka air matanya dan berkata dengan gembira. Dia menoleh ke pria parubaya itu dan berkata, Paman keempat, tolong beritahu ibuku tentang hal ini. 1069 Luan dan Yangmu memasuki rumah. Yangmu melihat ke tempat tinggal Luan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling. Sudah lebih dari tujuh bulan sejak terakhir kali mereka bertemu. Apalagi selama kurun waktu ini, belum ada kabar. Yangmu melihat Luan masih hidup dan sehat dan hatinya sangat bahagia. Luan melihat Yangmu dan juga merasa lega seperti biasanya. Ini berarti semua orang baik-baik saja. Awalnya, Yangmu ingin memberitahu Luan tentang apa yang terjadi selama periode waktu ini, tetapi dia tahu ibunya akan segera datang jadi dia tidak mengatakannya terlebih dahulu. Sebaliknya, dia melihat ke arah Luan dan bertanya, di mana tempat ini? Ini adalah empat lautan selatan. Luan tersenyum dan berkata, tempat bernama Lone Moon Alliance. Empat laut selatan, aliansi bulan tunggal. Yangmu agak bingung setelah mendengar ini. Pengalamannya belum mencapai titik ini. Dia tidak jelas tentang pembagian lautan, tapi dia langsung menghafalnya. Kamu juga telah menjadi guru surgawi tingkat 6. Luan merasakan aura Yangmu dan berkata dengan gembira, sepertinya banyak hal telah terjadi selama aku tidak ada. Yangmu tersenyum dan berkata, karena saya telah menerima warisan klan. Klan, Luan terkejut. Dia tahu tentang Sekte Purple Zen. Kemudian dia memikirkan sesuatu dan langsung bertanya, di mana ibumu? Apakah dia tidak bersamamu di kota Danau Ungu? Juga, siapa orang yang kamu panggil paman keempat? Apakah anda punya saudara? N. Yangmu menganggup dan berkata dengan gembira, sebenarnya, Sekte Ungu Zen tidak binasa tetapi bersembunyi untuk menghindari bencana. Kemudian, orang-orang dari Sekte Ungu Zen menemukan kami dan kami kembali ke Sekte Ungu Zen. Terlebih lagi, ibu sekarang adalah penguasa Sekte Zen Ungu. Yangmu berkata dengan bangga, ibu juga memasuki gerbang pemimpin jiwa dan menerima warisan. Dia sekarang adalah guru surgawi tingkat 8. Gerbang pemimpin jiwa, guru surgawi tingkat 8. Luan menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia tidak tahu apa itu gerbang pemimpin jiwa, berita tentang guru surgawi tingkat 8 sudah cukup untuk mengejutkannya. Sejauh yang dia tahu, Master Surga level 8 sudah cukup untuk menjadi karakter yang kuat di delapan benua kuno. Mereka terkenal bahkan di empat kerajaan besar, dan keluarga kerajaan akan memperlakukan mereka dengan hormat. Luan tersenyum bahagia. Sungguh luar biasa beauty yang bisa mencapai kemajuan seperti itu. Dia juga bahagia untuknya. Bagaimana dengan yang lainnya? Luan bertanya. Bagaimana kabar yang lain sekarang? Yangmu tersenyum. Saat dia hendak melapor ke Luan, arai transmisi tiba-tiba terbuka di halaman. Itu adalah susunan transmisi yang ditinggalkan oleh tetua sebelum dia pergi. Cahaya ungu bersinar terang, dan dua sosok keluar darinya. Salah satunya adalah pria parubaya tadi, dan yang lainnya adalah sosok yang cantik. Siapa lagi selain si cantik yang kecantikan yang datang dengan sangat, sangat cepat. Begitu dia mendengar berita itu, dia meletakkan semua yang ada di tangannya dan segera datang. Setelah pria parubaya mengirim kecantikan yang pergi, dia memasuki susunan teleportasi dan pergi. Si cantik yang berdiri di tempatnya dan memandang pria yang berdiri di depan rumah. Matanya menjadi merah. Temperamen gunung esnya langsung mencair, tapi dia menahan air matanya dan tidak menangis. Dia melangkah maju dengan kakinya yang panjang dan berjalan selangkah demi selangkah ke arah Luan, menatap pria yang lebih tinggi darinya. Yangmu, yang berada di samping, melihat pemandangan ini dan diam-diam memasuki rumah, tidak mengganggu keduanya. Celepuk. Suara ringan terdengar. Si cantik yang berlutut di depan Luan dan berkata dengan lembut, Tuan. Luan memandang kecantikan yang di kakinya. Perasaan ini sudah lama tidak muncul, dan membuatnya merasa linglung. Meski belum lama berada di lautan, baru tujuh bulan, ia telah ditemani lautan siang dan malam selama tujuh bulan tersebut. Bahkan di pulau itu, telinganya dipenuhi suara ombak. Melihat si cantik yang lagi, dia merasa kehidupan lamanya telah kembali. Bangun. Luan menarik napas ringan dan berkata dengan sedikit sakit hati. Si cantik yang berdiri dan menatap Luan di depannya. Tubuhnya sedikit ragu-ragu, tapi pada akhirnya, dia tetap mengambil langkah maju dan memeluk Luan. Ini adalah pertama kalinya Luan dan si cantik yang berpelukan. Sebelumnya, betapapun baiknya keduanya, mereka belum pernah melakukan hal seperti itu. Dengan kecantikan dalam pelukannya, nafas sejuk memasuki pikirannya. Luan sedikit menundukkan kepalanya dan menatap si cantik yang yang sedang berbaring di pelukannya. Tubuh lembut si cantik yang sama sekali tidak sesuai dengan temperamen gunung esnya. Seluruh tubuhnya berada dalam pelukannya seolah tidak ada apa-apa di sana. Untuk pelukan pertama, si cantik yang membenamkan dirinya dalam pelukan Luan dalam waktu lama sebelum bangun. Dia mengambil inisiatif untuk mundur selangkah, menatap Luan dan berkata, Tuan, bagaimana kabarmu? Sangat bagus. Luan tersenyum dan berkata, Saya mendengar bahwa Anda menjadi master sekte dari sekte kota ungu. Bagaimana kabarmu? Apa sekte master? Itu tidak penting bagiku. Si cantik yang berkata dengan lembut, Akhir-akhir ini aku sedikit sibuk, tapi itu semua sepadan. Luan tersenyum dan berkata, Mari kita bicara di dalam. Si cantik yang menganggup dan mengikuti Luan ke dalam rumah. Yangmu sedang duduk di dalam rumah. Ketika dia melihat keduanya masuk, dia berdiri. Luan duduk, dan kedua wanita itu juga duduk. Dengan mereka bertiga duduk bersama, mustahil untuk mengatakan bahwa suasananya tidak canggung. Jika Luan, si cantik yang, dan Liu Yi duduk bersama, suasananya tidak akan canggung sama sekali. Atau jika itu Liu Yi, tidak masalah jika itu orang lain. Namun, saat si cantik yang dan Yangmu duduk bersama, itu adalah saat yang paling canggung. Beberapa saat yang lalu, Luan memeluk kedua wanita ini secara berurutan. Apalagi kedua wanita ini adalah ibu dan anak. Hal ini membuat wajah Luan memerah. Si cantik yang dan Yangmu duduk bersama, tetapi mereka tidak tahu kemana harus mencari. Luan tahu bahwa sebagai seorang laki-laki, dia harus mengatakan sesuatu saat ini. Dia menarik nafas ringan dan menatap si cantik yang dan berkata, bagaimana kabar yang lain? Apakah ada berita? Ketika si cantik yang mendengar pertanyaan itu, diam-diam dia menghela nafas lega. Dia memandang Luan dan mengangguk, Liu Yi dan Liulan pergi ke kota Kaisar Hitam ke Kaisaran Montenegro. Di sana, mereka mendirikan kamar dagang Al-Kait. Perkembangannya sangat baik. Terlebih lagi, Liu Yi sekarang adalah guru surgawi tingkat 7. Dia juga mendirikan sekte sendiri yang disebut pavilion orang suci surgawi. Apa? Tubuh Luan bergetar ketika dia bertanya dengan heran, Liu Yi juga telah menjadi guru surgawi tingkat 7. N. Si cantik yang menganggup dan menceritakan segalanya tentang Liu Yi yang menerima warisan. Dia tidak menyembunyikan apapun, termasuk dari mana warisan itu berasal dan bagaimana mereka berdua pergi mencari Fuyu. Setelah mendengarkan, Luan menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak mengira si cantik yang dan Liu Yi akan benar-benar pergi mencari Fuyu. Setelah mendengar kata-kata Fuyu, Luan menunduk dan mengerutkan kening. Dari kata-katanya, dia tahu bahwa Fuyu masih marah padanya. Fuyu berkata bahwa dia bisa melindungi kita selama 10 tahun. Namun, aku tetap tidak menyarankanmu untuk kembali ke delapan benua kuno. Kata kecantikan Yang. N. Aku tidak akan kembali. Luan berkata, bagaimana dengan yang lainnya? Bagaimana kabar Kong Yan dan Suang R.? Suang R. Baik-baik saja. Dia telah tinggal di Green North City. Orang-orangku diam-diam melindunginya. Green North City bukanlah kota besar. Tidak ada bahaya. Si cantik Yang berkata, ada pun Kong Yan. Sejak dia pergi, belum ada kabar. Dia juga belum kembali. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Mendengar kata-kata si cantik Yang, hati Luan menegang. Kong Yan adalah orang yang sangat kuat. Sepertinya dia sudah memutuskan untuk pergi kali ini. Jika dia tidak menjadi ahli, dia tidak akan kembali. Namun, Liu Yi juga pergi ke laut baru-baru ini. Si cantik Yang tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, dia memberitahuku bahwa dia akan berbisnis dengan kamar dagang Saoling, salah satu dari empat kamar dagang terbesar di Kekaisaran Montenegro. Dia akan mendiskusikan aliansi dengan beberapa aliansi apalagi dia akan pergi selama dua bulan. Tubuh Luan bergetar. Dia tahu betapa menakutkannya lautan. Dia segera bertanya, kapan ini terjadi? Tujuh hari yang lalu. Si cantik Yang berkata, dia pergi tujuh hari yang lalu. Luan mengerutkan kening dan bertanya, apakah dia memberitahumu aliansi mana yang akan dia ikuti? Tidak, si cantik yang menggelengkan kepalanya. Si cantik yang menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, ku dengar tuan muda kamar dagang Saoling sangat menyukai Liu Yi. Alasan mengapa kamar dagang nakrilite Liu Yi mampu membangun dirinya begitu cepat di Black Kota Kaisar juga karena orang ini, dengan adanya dia, keselamatan seharusnya tidak menjadi masalah. Luan mengerutkan kening. Bukannya dia tidak tahu siapa yang dibicarakan oleh si cantik Yang. Saat itu, dia bertarung dengan orang ini di kamar dagang Radiant Prince. Orang ini terjerat dengan Liu Yi. Dia tidak tahu banyak tentang orang ini, tapi Luan akan selalu berasumsi yang terburuk jika menyangkut hati orang. Ini juga alasan mengapa dia masih hidup. Mengapa saya tidak bertanya pada suster Liu Lan dan melihat apakah dia tahu? Yangmu berkata, saudari Liu Lan pasti ingin bertemu denganmu. Dan Fuyu, si cantik yang berpikir sejenak dan berkata, dia memintaku untuk segera memberitahunya ketika aku punya kabar tentangmu. Apakah guru ingin aku pergi? Mendengar kata-kata si cantik Yang, hati Luan menegang. Dia menganggup dan berkata, katakan padanya. 1070. Setelah mengobrol lama, si cantik Yang dan Yangmu pergi. Mereka berdua meninggalkan susunan teleportasi di halaman sehingga mereka bisa melihat Luan kapan saja di masa depan. Alasan mengapa mereka pergi adalah karena si cantik yang ingin pergi ke wilayah Klan Fu dan memberitahu Fuyu tentang lokasi Luan. Dengan kepribadian Fuyu, dia pasti akan marah jika ada wanita lain yang hadir saat dia melihat Luan. Namun, mereka semua sangat biasa dan tidak berani menyinggung Fuyu. Si cantik Yang tiba di delapan dunia kuno dan memasuki wilayah Klan Fu. Dia tidak menyampaikan informasi ini kepada Fuyu karena dia khawatir Luan akan berada dalam bahaya jika lebih banyak orang mengetahuinya. Dia bertemu Fuyu secara pribadi dan memang, Fuyu memintanya untuk memimpin setelah mendengar berita tersebut. Keduanya meninggalkan wilayah Klan Fu dan memasuki susunan teleportasi si cantik Yang. Tak lama kemudian, keduanya tiba di pulau Half Moon. Setelah tiba, si cantik yang pergi dengan bijaksana, meninggalkan Fuyu sendirian di halaman. Dia bertemu pandang dengan Luan, yang sedang menunggunya. Setelah empat tahun, ini adalah pertama kalinya mereka berdua-berduaan. Luan memandang Fuyu. Dia selalu sangat gugup di depannya. Seolah-olah mereka kembali ke Starfire Cholege. Setelah berpikir beberapa lama, Luan berjalan ke depan Fuyu dan berkata, mari kita bicara di dalam. Fuyu memandang Luan dan menganggupkan kepalanya setelah dua tarikan nafas. Mereka berdua masuk ke dalam rumah, menutup pintu dan duduk di kursi. Luan memandang Fuyu dan bertanya dengan ragu, apakah kamu masih marah padaku? Apalagi, Fuyu bertanya balik, apakah menurutmu aku tidak boleh marah lagi? Tidak, Luan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, aku tahu ini salahku. Benar sekali, Luan mengakui dari lubuk hatinya yang terdalam bahwa itu adalah kesalahannya. Sejujurnya, jika Fuyu memiliki hubungan seperti itu dengan begitu banyak pria, dan bahkan membentuk keluarga dengan pria lain, mungkin dia akan lebih marah daripada Fuyu. Aku akan memberimu kesempatan untuk memilih, dan aku tidak terburu-buru. Fuyu memandang Luan dan berkata, mereka seharusnya memberitahumu bahwa aku telah berjuang selama 10 tahun untukmu. Saya tidak peduli apa yang terjadi 10 tahun ke depan. Ketika 10 tahun telah berakhir, inilah saatnya bagi anda untuk menentukan pilihan. Jika saatnya tiba, kamu harus memilih antara aku atau mereka semua, tapi aku tidak akan memaksamu. Aku tidak akan memaksamu, aku juga tidak akan memaksamu. Tetapi jika kamu memilihku, kamu harus memutuskan semua kontak dengan mereka dan jangan pernah bertemu mereka lagi. Fuyu berkata dengan serius, jika kamu masih belum menentukan pilihanmu saat itu, aku diam-diam setuju bahwa kamu telah memilih mereka, dan kemudian kita tidak akan ada hubungannya satu sama lain. Itulah intinya. Fuyu sangat serius, matanya yang berbintang dipenuhi dengan air surgawi yang tak terbatas saat dia memandang Luan dan berkata, tidak peduli apa yang kamu lakukan dalam sepuluh tahun ke depan, aku tidak akan peduli. Aku hanya akan memberimu sepuluh tahun. Petik dua titik petik dua. Luan memandang Fuyu, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan serius, oke. Demi reputasiku, sebelum kamu mengambil keputusan, aku tidak akan mendekatimu. Fuyu berkata, tapi aku akan membantumu menjadi orang yang kuat. Kekuatanmu saat ini terlalu lemah. Petik dua titik petik dua. Luan tersenyum pahit saat mendengar kata-kata itu. Memang benar, dibandingkan dengan Fuyu, dia sungguh lemah dan menyedihkan. Dari dulu sampai sekarang, dia selalu begitu. Juga, aku ingin mengetahui semua rahasiamu. Fuyu tiba-tiba berkata. Luan terkejut saat mendengar kata-kata itu. Dia memandang Fuyu dan bertanya, apa maksudmu? Lepaskan apimu, kata Fuyu. Luan terkejut. Memang benar, api suci surga ke-9 adalah rahasia terbesarnya. Tidak ada yang tahu namanya lah api ini. Bahkan yang Meiren tidak yakin apakah api ini adalah roda takdir, karena fakta bahwa ia memiliki dua roda takdir terlalu menakutkan. Melihat Fuyu, Luan menarik nafas dalam-dalam, mengertakkan gigi, dan melepaskan api suci surga ke-9. Di depan Fuyu, dia lebih suka tidak menahan diri. Api suci surga ke-9 menyala di telapak tangannya, dan suhu yang mengerikan menyebar. Api yang berkobar seolah mampu memadamkan segalanya. Saat dia muncul, bahkan Fuyu mengerutkan alisnya. Kemudian, Fuyu mengangkat tangannya untuk menyentuh api suci surga ke-9. Jangan, melihat ini, Luan segera menarik tangannya, tidak membiarkan Fuyu menyentuhnya. Dia berkata dengan cemas, nyala api ini sangat kuat. Ini akan menyakitimu. Namun, ketika Luan hendak bergerak, dia tiba-tiba merasa ruang di sekitarnya benar-benar membeku. Bahkan roda takdir di tubuhnya pun berhenti. Dia bahkan tidak bisa mengambil kembali api suci surga ke-9. Penekanan. Penindasan mutlak. Luan tidak bisa bergerak sama sekali. Nyala api menyala di tangannya. Fuyu mengulurkan tangannya, tapi ada lapisan air langit yang melindungi tangannya. Ketika Fuyu menekan tangannya ke bawah dari atas sampai dia menekan apinya, dia membiarkan bagian atas api menyebar di telapak tangannya. Api suci surga ke-9 menyala begitu saja, tapi tidak melukai Fuyu sama sekali. Namun, meski Fuyu tidak terluka, air di tangannya perlahan berubah menjadi uap. Adegan ini membuat Fuyu mengerutkan kening. Matanya yang berbintang berubah serius. Setelah itu, Fuyu sedikit merentangkan tangannya. Seketika, percikan air jatuh dari telapak tangannya dan mendarat di telapak tangan Luan, langsung memadamkan api suci 9 surga. Setelah batasan ruang dihilangkan, Luan bisa bergerak. Namun, dia tidak melakukannya. Dia melihat api suci surga ke-9 yang padam di tangannya karena terkejut. Api suci surga ke-9 dipadamkan oleh air. Ini pertama kalinya dia menemui hal seperti itu. Apakah ini atribut utama dari klan Hachiko? Untuk pertama kalinya, Luan meragukan kekuatan apinya. Selama ini, api suci surga ke-9 adalah kartu asnya. Dia tidak menyangka itu akan menjadi begitu lemah di tangan Fuyu. Saat ini, Fuyu berkata dengan lembut. Apimu sangat kuat, kata Fuyu. Luan tersenyum pahit. Dia menunduk dan berkata, jangan menghiburku. Aku tidak menghiburmu. Fuyu berkata dengan serius, bahkan api klan cu tidak bisa mengubah air surga Wiko menjadi gas. Namun, apimu bisa. Luan tercengang. Dia menatap Fuyu dan bertanya, apa maksudmu? Maksudku, nyala apimu bahkan lebih kuat dari nyala api klan Hachiko. Fuyu berkata dengan serius, katakan padaku, apa nama roda kehidupan apimu? Tubuh Luan bergetar. Setelah dua tarikan napas, dia berkata, api suci surga ke-9. Siapa yang memberikan itu kepadamu? Fuyu bertanya lagi. Luan ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia harus mengatakannya. Kenapa? Bahkan aku tidak tahu. Fuyu mengerutkan kening. Tidak, Luan menghela nafas. Dia memandang Fuyu dan berkata, api ini disebut api suci surga ke-9. Saya sudah memilikinya sejak saya masih muda. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Setelah saya memasuki Akademi Starfire, seseorang yang tertidur di lautan kesadaran saya terbangun. Saya tidak tahu siapa dia. Dia telah mengajari saya. Dia memberitahuku semua yang aku tahu. Dia mengatakan bahwa ketika aku jatuh ke sungai kuno bersama pemuda itu, dia menyelamatkan kami. Dia juga mengirimkan roda kehidupannya ke tubuhku untuk hidup berdampingan dengan Deep Eyes. Ibuku juga berkorban kepadaku dan memberiku roda kehidupan. Namun, saya masih belum tahu apa itu. Fuyu mengerutkan kening. Dia berkata, Dengan kata lain, Anda memiliki tiga roda kehidupan. Itulah yang dikatakan tuanku. Luan menganggup dan berkata, Namun, saya dapat memastikan bahwa nyala api ini memang roda kehidupan. Ini karena hanya saya yang dapat membuka susunan teleportasi yang saya siapkan. Tidak ada orang lain yang dapat membukanya. Fuyu berpikir keras. Meski tidak banyak pernikahan di klan Hachiko, masih ada beberapa. Namun, meski roda kehidupan dua klan bergabung bersama, tidak pernah ada situasi di mana mereka bisa hidup berdampingan. Tidak peduli seberapa dekat garis keturunannya, tidak perlu membicarakan tiga roda kehidupan. Keberadaan Luan bisa dikatakan telah sepenuhnya menumbangkan norma-norma dunia ini. Apakah ada hal lain? Fuyu bertanya lagi, Kekuatan apa yang kamu kembangkan sekarang? Ceritakan juga tentang mata merahmu. Karena dia sudah banyak bicara, Luan tentu saja tidak akan menyembunyikan apapun dari Fuyu. Dia berkata, Mata merahku disebut alam dewa iblis. Tampaknya berasal dari roda kehidupan ketigaku. Baru-baru ini, saya menemukan bahwa jika saya ingin meningkatkan tingkat kultivasi saya, saya harus mengembangkan alam dewa setan. Teknik surgawi yang saya kembangkan adalah Sun 9 Suns yang terik, Murat of the Ocean, Teknik King Yuan. Luan tidak menyembunyikan apapun dan memberitahunya tentang kekuatan utama yang dia kembangkan. Dia bahkan memberitahunya tentang teknik satu hukum surgawi yang baru-baru ini dia teliti dan ciptakan. Dapat dikatakan bahwa setelah percakapan ini, Luan tidak lagi memiliki rahasia apapun di hadapan Fuyu. Ketika dia mendengar tentang teknik satu hukum surgawi, Fuyu mengerutkan kening. Setelah mendengarkan Luan, dia berkata, Di dunia ini, kamu bukanlah orang pertama yang mencari sumber kekuatan. Faktanya, kamu bahkan tidak diberi peringkat. Dari apa yang saya tahu, ada catatan lebih dari 10 orang jenius yang tiada taranya mencari sumber kekuatan. Namun, pada akhirnya, mereka semua tersesat dan menghilang sama sekali di tengah jalan. Benar-benar menghilang, Luan tertegun dan bertanya, apa maksudmu? Artinya mereka semua bunuh diri. Fuyu berkata, tanpa kecuali, mereka semua melakukan bunuh diri. Segala jenis bunuh diri menyebabkan mereka, yang bisa hidup lama, meninggal lebih awal. Luan yang mendengar kata-kata itu terdiam. Informasi ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan telak baginya. Meskipun Luan memiliki keyakinan tertentu pada kultifasinya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia dapat dibandingkan dengan seorang jenius yang tiada taranya. Namun, ia juga ingin mengejar keberadaan, roh. Aku tidak bermaksud menghentikanmu. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa ini sangat berbahaya. Fuyu bangkit dan berkata, aku pergi. Kata-katamu memberiku banyak hal untuk diselidiki. Luan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dia segera bangkit dan menatap Fuyu dan bertanya, kapan kamu akan datang lagi? Fuyu memandang Luan. Wajah cantiknya semakin memesona. Dia berkata, kamu ingin aku datang lagi. N. Luan mengangguk. Fuyu merenung sejenak. Dia mengeluarkan cincin dari cincinnya dan menyerahkannya kepada Luan. Dia berkata, pakailah. Jika kamu ingin melihatku, gunakan kesadaran spiritualmu untuk mengaktifkannya. Aku akan datang ke sini. Dengan itu, Fuyu berhenti. Matanya yang berbintang menatap Luan dan berkata dengan serius, tapi, aku tidak ingin melihatmu bersama wanita lain. saya ingin melihatmu bersama wanita lain. Terima kasih.